7 Pendekar Tian Sanjilid 15 Melihat Sin Leong Chu bersedia ikut pergi, semua orang menjadi girang. Mereka pikir kedua tokoh ini memiliki ilmu silat yang tiada bandingannya tentunya tidak sampai terjadi hal-hal yang tak terduga karena itu, keputusan itulah yang dijalankan. Malamnya, Leng Bwe Hang berjalan-jalan bersama Lao Ye U Hang di padang rumput sunyi itu. Baru berkumpul, besok segera kau akan pergi lagi, demikian kata Ye U Hang pelahan. Ya tapi pasti aku akan kembali, sahut Bwe Hang tertawa paksa. Namun kau masih tetap tak mau bicara terus terang, ujar Ye U Hang. Segala apa yang telah lalu sudah kukubur semua, kenapa kau berkeras ingin tahu yang sudah lampau mengenai diriku sahut Bwe Hang? Tetapi, tetapi kawanku masa kanak-kanak itu dalam lubuk hatiku masih belum pernah mati, kata Ye U Hang. Bwe Hang, sungguhkah kau begini kejam, tak mau kau ceritakan padaku apa yang terjadi sesungguhnya di waktu dahulu itu. Suara serigala lapar di padang rumput yang menyalak seram dan tiupan ohka, semacam alat tiup suku bangsa daerah utara, sayup-sayup terdengar. Pelahan Bwe Hang melepaskan tangan Ye U Hang yang memegangnya. Biarlah aku ulangi sekali lagi, pada sebelum ajalku, pasti aku akan ceritakan kejadian sesungguhnya padamu. Demikian katanya kemudian lirih. Berita tentang penyerbuan pasukan Bo Anjing Kesim Kiang itu dengan cepat telah tersebar ke seluruh padang rumput, rakyat padang rumput, terutama kaum mudanya bila bertemu lantes berbicara tentang berita itu. Api amarah telah menyala di dalam hati mereka. Siapa berani menyuapkan api ini? Siapa juga pasti akan terbakar mati oleh api itu? Di padang rumput GR Siri itu, orang tak berani mempersoalkan berita itu secara terbuka tapi bila Seng Surya sudah terbenam dan sejak tiba setelah rombongan domba masuk kandang, lantas rakyat gembala mudanya berjalan-jalan di padang rumput itu sambil asik berunding dalam kelompok kecil di tempat sepi. Dan di antara orang-orang itu terdapat pula putri Bing Loh, Bing Manlis, dan kepala suku bangsa Kasak yang masih muda Fuad. Ayah Fuad adalah sahabat baik N.J.O. Hun Cong. Ketika Fuad masih kecil, pernah ia diculik C.J.O. Lem sebagai barang jaminan, belakangan berkat Hui Angkin dan N.J.O. Hun Cong yang telah menolongnya kembali dari sarang macan. Oleh sebab itu, di antara suku bangsa di padang rumput Garsin itu, Fuad merupakan satu-satunya orang yang paling kuat setuju supaya melawan musuh. Tapi pengaruh Bing Loh terlalu besar, pula dibantu oleh jago-jago yang dildrim oleh pemerintah Boan. Sebab itulah terpaksa Fuad menyekap api yang membakar hendak menuntut balas itu dalam hati dan tak sampai kentara di hadapan Bing Loh. Senja hari itu, Fuad dan Manlis sedang berjalan-jalan menyusuri tepi sebuah sungai kecil di padang rumput itu, paras Manlis yang elok bersemu merah karena sorotan matahari senja kedua matanya berkilat bagai kedipan bintang di langit, pada sinar matanya tertampak rasa suka dan duka. Ayahmu semalam telah mengirim Kiai untuk membicarakan perjodohanmu padaku, dan malam nanti ia akan mengadakan musyawarah dengan para kepala suku, demikian Fuad berkata. Aku sudah tahu, sahut Manlis lirih. Kedua urusan itu dilakukan berbareng, tentu tiada maksud baik. Aku bukan orang tolol, tentu aku pun tahu maksud tujuannya ujar Fuad. Lah tahu bahwa aku cinta padamu, dahulu diam-diam ia merintangi hubungan kita tapi kini malah mengirim orang buat menjodohkan kita, bukankah tujuannya ingin malam nanti aku menyokong pendiriannya? Sebab itulah sedikitpun aku tak senang, kata Manlis Munun. Makin tua ayahku menjadi makin tersesat, bahkan hendak menjadi orang berdosa memancing serigala masuk rumah, ku kira kelak pasti ia akan menebus dosanya ini tanpa terkirakan, aku menjadi sedih entah kira bagaimana harus menolongnya. Sungguh kau adikku yang baik, Manlis, kata Fuad sambil menggenggam kencang seng kekasih. Percayalah padaku, malam nanti tidak mungkin harapan ayahmu bisa terlaksana ia dijagoi orang yang dikirim pemerintah boan, tapi di pihak kita sini juga telah datang dua orang kosan. Hi, orang kosan tanya Manlis heran. Kenapa sedikitpun aku tak tahu? Orang kosan macam apakah? Tapi aku justru khawatir para kepala suku malam nanti akan tunduk di bawah pengaruh ayahku hingga makin menambah dosanya. Orang kosan macam apa malam nanti kau sendiri akan mengetahuinya, ujar Fuad. Begitu dirahasyakan? Sampai aku tak kau beratur sahut Manlis mengomel. Ya biar kau pun ikut terkejut nanti, kata Fuad tertawa bila demikian, tentunya kau sudah yakin pasti akan. Menang bukan tanya Manlis. Ya semuanya berkat kedua orang kosan itu yang telah mengaturnya untukku, kata Fuad. Lalu bagaimana cara mengatur ayahku? Tanya Manlis khawatir. Segera Fuad menyodorkan sebungkus obat bubuk dan berbisik di telinga Manlis. Ya sudah, terpaksa harus begini, kata Manlis akhirnya. Senja berlalu, bulan sabit menongol di atas padang rumput. Para kepala suku bangsa Kiai-Kiai dan orang-orang yang berpengaruh lain telah berkumpul mengelilingi suatu lapangan hijau yang dilingkari kemah. Bing Lok membawa beberapa pengawal didampingi pula dua orang tua dan empat jagoan pemerintah boaan. Padang rumput luas itu sunyi senyap, dengan meta melirik penuh lagak Bing Lok memandang seluruh hadirin dan tampaknya amat senang. Pasukan besar pemerintah kerajaan sudah melintasi perbatasan, di mana tempat yang didatangi tiada pernah ada yang bisa merintangi, dan tak lama lagi juga akan sampai ke sini. Lalu para saudara bagaimana akan mengambil keputusan demikian? Dan ia mulai buka suara. Tapi semua kepala suku tak menjawab, pandangan mereka terpusat semua ke diri Fuad, kepala suka kazak yang muda itu. Siapa aduga Fuad hanya tersenyum sambil menopang dagu saja, juga tak buka suara. Tadinya para kepala suku itu menyangka Fuad pasti akan menolak ajakan menyerah itu, tapi demi nampak sikap Fuad sekarang ini, mereka menjadi kecewa. Seketika mereka pun berbisik-bisik, ada pula yang mengetahui Bing Lok telah menawarkan perjodohan puterinya kepada Fuad, mereka menjadi bertambah curiga. Karena itu, kepala suku dasan yang juga masih muda tak tahan lagi, ia yang pertama berdiri. Sesudah 30 tahun lebih pasukan Boan masuk pedalaman, terhadap Sinki yang beberapa kali pernah menggunakan kekerasan juga, demikian teriaknya. Tapi berkat persatuan di antara suku-suku bangsa kita dan melawannya dengan sepenuh tenaga pasukan musuh paling banyak hanya mampu menduduki beberapa kota besar saja seperti UI dan lain-lain, kita masih tetap bisa menggembala bebas di padang rumput. Kini tanpa bertempur lalu hendak menyerah dan terima membudak, sungguh kakek moyang kita akan mengutuknya juga. Hektometer, berapa usiamu sekarang, berani kau berkata tentang bertempur segala jengek Bing Lok Sengit? Lebih 20 tahun yang lalu, pahlawan wanita padang rumput Hui Angkin pernah menghimpun seluruh suku bangsa di Sinki yang selatan dan masih tak sanggup melawan pasukan Boan, dan akhirnya, hancur kekuatannya dan ia sendiri pun lari ke Gunung Sunyi tak berani muncul lagi. Kini pasukan Boan yang masuk ke sini berpuluh kali lebih kuat dari dulu, sebaliknya orang kita masih tiada satupun yang dapat menimpali Hui Angkin masa itu. Lalu jawablah, dengan daerah terpencil ini ditambah tenaga lemah, kira bagaimana harus melawan lentera kerajaan? Gusar sekali kepala suku dasan itu dengan darah seakan mendidih. Kami lebih suka menjadi diok yang retak daripada menjadi bata yang utuh teriaknya segera. Bing Lok tertawa dingin melihat sikap orang. Dalam pada itu dua jago kerajaan Boan di sampingnya sudah maju ke muka. Pahlawan ini sungguh sangat mengagumkan, marilah kita berkenalan, kata mereka segera. Dengan kepalan tergenggam kuat, segera kepala suku dasan itu sudah siap hendak menerima tantangan orang. Tapi Fuad telah berdiri terus menghadang ke depan kepala suku dasan sambil tersenyum. Terkumpulnya kita di sini adalah untuk berunding dan bukan hendak berkelahi, demikian kata Fuad. Maka marilah minum dulu untuk mendengarkan pendapat ketua serikat kita. Dengan gemas kepala suku dasan itu melotot sekali pada Fuad, sebaliknya Bing Lok menjadi senang, segera ia memanggil kembali kedua jago pemerintah Boan itu dan berkata, Aku pun tiada pendapat apa-apa. Cuma sejak tentara Boan masuk pedalaman, seluruh negeri Tiongkok telah tunduk di bawah perintahnya, masakah daerah kita yang terpencil ini mampu melawannya? Maka baiknya kita mengangkat sumpah berserikat untuk keselamatan negeri dan rakyat kita buat menyambut kedatangan tentara kerajaan saja lagi pula, kerajaan sesungguhnya juga sangat menghargai kita, Lihatlah mereka telah mengirim dua utusan yang namanya tersohor di seluruh jagad ke tempat kita ini, lalu apa yang akan kalian katakan lagi? Habis berkata, ia memberi hormat meminta dua utusan yang berada di sampingnya itu berdiri. Kedua utusan itu ternyata adalah kakek-kakek semua berambut alis memutih perat. Nah, inilah bapak pendiri Tiang Pek Sanpei, Hang Lui Kiam, Che Chin Kun yang namanya terkenal di seluruh jagad, demikian Bing Lok mulai memperkenalkan mereka dengan sangat menghormat. Dan yang ini adalah Tian Hiong Xiang Jin, Sute Tian Bong Siansu dari Tibet, juga seorang tokoh terkemuka dari dunia penilaian, tentunya para hadirin juga sudah mengenal nama mereka. Tian Hiong Xiang Jin yang diperkenalkan itu ternyata sangat sombong, wataknya pun paling keras, setelah ia mengerling rata semua kepala suku di situ, lalu ia berjalan ke tengah lapangan hijau itu, pada lapangan itu ada sebuah batu besar yang dipakai menambat seekor banteng liar, yak, Tibet yang disediakan Bing Lok untuk diambil darahnya bercampur arak guna bersumpal, dengan mereka. Mendadak Tian Hiong menggertak keras, sebelah kakinya tau-tau menyerampang, seketika batu tadi mencelat ke angkasa dan pecah belah menjadi beberapa potong. Keruan banteng tadi terlepas dari tali tambatannya dan mengamuk, cepat sekali binatang ini menerjang ke tempat berkumpulnya orang banyak. Karena tak berferjaga-jaga, para kepala suku itu pada berteriak kaget namun Cechin Kun hanya tersenyum tenang saja, tiba-tiba ia mengulur kedua jarinya terus menahan ke atas leher banteng yang sedang menyeruduk ke arahnya. Saking sakitnya banteng itu menguak keras dan keempat kakinya pun bertekuk lutut ketika Cechin Kun menambai pula dengan sekali menjojoh dengan jarinya ke perut banteng itu, segera juga perut binatang itu berlubang dan darah segera munkrat keluar. Lekas bing lho membawa kuali buat menadah darah segar banteng itu hingga penuh terisi tiga kuali. Harus diketahui bahwa kulit banteng, yak, dari tiba tebal luar biasa dan kuat tak tembus panah biasa tapi kini dengan pelahan Cechin Kun bisa menusuknya hingga tembus dengan jarinya, maka dapat dibayangkan betapa hebat tenaganya yang berpuluh kali lebih liai dari senjata biasa. Tentu saja tenaga raksasa begitu belum pernah disaksikan para kepala suku itu hingga mereka ternganga dan mata membelalak terkesima. Rasanya yang paling senang adalah bing lho seorang, ia mencampurkan darah banteng tadi dengan arak dan menuangnya kehadapan kepala-kepala suku itu masing-masing secawan. Nah, silakan mengeringkan secawan ini untuk tugas kita yang maha besar demikian ajaknya. Tapi meski para kepala suku itu terkejut dan menjadi jerit tadi, namun mereka masih tetap duduk tak bergerak tak mau menerima ajakan bing lho. Keruan bing lho gusar. Dan selagi ia hendak umbar amarahnya, tiba-tiba Manlis maju ke depan dari samping dan dengan tersenyum simpul berkata pada bing lho, Ayah, sungguh kau sudah pikun, seharusnya tuan rumah yang mesti minum dulu. Nah, minumlah kau dulu, nanti anak yang mempersilahkan para paman minum juga, satu. Habis itu, Manlis mengambil secawan arak penuh dan dibikin hangat dulu di atas api unggun yang berkobar itu dan kemudian diberikan kepada seng ayah. Tanpa ragu-ragu bing lho menerimanya terus sekali cegup ia keringkan isi cawan dan membanting cawannya ke tanah sambil bergelak tertawa hayo, Lis, berikan arak pada para paman demikian serunya pula. Gusar luar biasa kepala suku dasan menyaksikan kejadian itu hingga matanya merah berapi, ia melotot kepada Fuat dan menyindirnya, Hektometer, begitulah nona yang kau cintai. Namun masih tetap Fuat tersenyum tak menjawab. Kau minum dulu, Fuat tiba-tiba bing lho menunjuk. Padanya. Tapi cepat fuat berdiri. Nanti dulu, bing lho syuyut yang kepala suku tua, demikian katanya di sini ada dua tetamu yang ingin belajar kenal dengan kepandayan hebat dari ksatria Boan Chiu tadi itu. Tian Hiong bergelak tertawa mendengar ada orang berani menantang mereka. Hahaha, bagus, kamu bangsa orang liar ini kalau belum merasakan gebukan tentunya belum mau takluk demikian teriaknya. Sebaliknya bing lho menjadi kurang senang oleh kata-kata Fuat tadi. Kau benar-benar tak mau minum, Fuat tegurnya segera. Hanya minum arak apa artinya? Ada lebih baik melihat keramaian ini dulu sahut Fuat tertawa. Sementara itu Tian Hiong sudah menanggalkan kasa merah yang dipakainya terus melompat ke tengah kalangan. Hayo, majulah, di mana koncomu itu tantangnya segera. Masih Fuat tersenyum tak menjawab, hanya tangannya sekali menggapai, lalu dari sampingnya mendadak berdiri dua orang, tak terlihat bagaimana bergeraknya, tapi tahu-tahu orangnya sudah sampai di tengah kalangan. Ketika seorang di antaranya melepaskan kerudung yang menutupi mukanya tadi, segera tertampak mukanya penuh codat belas goresan senjata tajam yang sangat menyolok pandangan. Sedang seorang lainnya adalah kakek kurus kecil lak menarik. Tadi kedua orang itu bercampur orang banyak di situ secara diam-diam, maka Bing Lok mengira mereka adalah pengikut Fuat yang biasa saja tak menarik perhatiannya tapi kini setelah wajah asli mereka diunjukkan, seketika itu juga ia terkejut terus berteriak, Hi, kau, Leng Bwe Hong. Sebagian besar di antara kepala suku yang hadir itu juga mengenali Leng Bwe Hong, tentu saja mereka bersorak gembira. Sebaliknya muka Cicin kun pucat lesi. Hanya Tian Hong siangjin yang belum pernah kenal kepandaian Bwe Hong, meski mula-mula terperanjat juga, tapi masih tetap ia melirik berlagak. Eh, jadi kau inikah yang bernama Leng Bwe Hong? Tanyanya kemudian sambil bersiap. Kau ingin bertempur satu? Lawan satu denganku atau dua-duanya hendak maju sekaligus? Kenapa harus buang tenaga begitu banyak sahut Bwe Hong dingin? Kami berdua justru ingin berkenalan dengan kepandaian kalian bernam sekaligus. Kami ingin tahu betapa besar kemampuan kalian hingga berani malang melintang tidak semenamene di padang rumput ini? Nah, katakan saja jika kalian bernam mau maju berbareng, kami berdua juga yang menerimanya. Namanya tapi jika satu saja yang akan maju, boleh kalian pilih satu di antara kami sesukamu. Hai, C. Chin Kun, hayolah kau pun maju sekalian, kau suka pilih yang mana? Untuk apa kau ikut campur urusan di sini? Sahut C. Chin Kun terpaksa orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tak nanti gentar, katanya tak takut, padahal hatinya amat ketakutan. Bagus, jika tak takut, nah, lekas maju jengek B. W. E. Hong. Tapi C. Chin Kun masih ragu, ia justru lagi memikirkan daya upaya untuk meloloskan diri. Ada dua jago bayang kara kelas satu yang baru masuk kerajaan dari daerah Kang Lam, mereka belum kenal nama Leng B. W. E. Hong yang besar, diam-diam mereka mendongkol oleh sikap C. Chin Kun yang katanya tiada tandingannya di kolong langit ini, tapi di hadapan musuh kenapa menjadi begitu jari. Tak kala itu C. Chin Kun sudah diangkat menjadi komandan bayang kara kerajaan, Tian Hiong Siang Jin baru saja diundang dari Tibet. Maka kedua bayang kara itu berpikir jika tidak menjatuhkan Leng B. W. E. Hong di sini, bukan saja wibawa bayang kara kerajaan akan lenyap, mungkin Tian Hiong Siang Jin juga akan memandang hina mereka. Kedua bayang kara itu ternyata serupa pikiran, maka tanpa berjanji mereka menubruk keluar semua ke depan. Hayolah, biar kami berdua keluar pada babak ini dulu teriak mereka. Kalian ingin pilih lawan yang mana? Tanya B. W. E. Hong Adam. Pilih kau bentak. Kedua bayang kara itu berbareng terus menerjang ke arah Leng B. W. E. Hong. Tapi disertai suara tertawa yang panjang, tiba-tiba B. W. E. Hong melesat sambil kedua tangan dipentang dengan tipu Tisou Hing Chiu atau gembok besi merantai perahu, musuh pertama belum sempat melihat jelas, tiba-tiba pergelangan tangannya sudah tertangkap. Gerakan B. W. E. Hong cepat luar biasa, dengan enteng sekonyong-konyong ia memutar hingga bayang kara yang tertangkap itu terbanting mampus. Dan ketika musuh kedua baru saja melontarkan serangan, mendadak ia menjerit kaget dan mengelakan tubuh kawan sendiri yang terbanting itu, saat itulah tau-tau Leng B. W. E. Hong sudah menubruk datang pula hingga dada bayang kara itu merasa tersambar angin keras bagai dikampak, nyata ia telah terkena pukulan tenaga raksasa Leng B. W. E. Hong hingga tulang dadanya patah, ia menjerit ngeri lalu roboh tak berkutik, darah mancur membasai padang rumput. Begitulah dengan Tian San Chiyo Hoat atau ilmu pukulan dari Tian San yang cepat luar biasa, dalam sekali dua gebrakan saja Leng B. W. E. Hong telah membinasakan dua jago bayang kara, keruan semua orang yang menyaksikan itu terngangatak terkatakan. Saking jerinya Tian H. E. Hong siang jin ikut melangkah mundur beberapa tindak, namun segera Leng B. W. E. Hong membentak lagi, bagaimana? Kau ingin pilih lawan yang mana? Setelah bisa menenangkan perasaan sedikit, Tian H. E. Hong pikir ilmu silat Leng B. W. E. Hong tampaknya sudah sampai puncaknya yang susah dilawan. Tapi ia tak percaya di jagad ini masih ada seorang Leng B. W. E. Hong kedua yang sama lihainya. Ia sendiri sudah masak meyakinkan Tian Liyong C. I. O. Hoat yang hebat, di kalangan bulim atau dunia persilatan ia terhitung juga tokoh terkemuka, maka kini ada lebih baik menghindarkan Leng B. W. E. Hong dan menantang si orang tua kurus kecil itu saja. Sudah pikir baik-baik belum sementara Leng B. W. E. Hong mendesak pula. Kau tadi sudah bertempur satu babak, Leng B. W. E. Hong, sahut Tian H. Hong akhirnya. Maka kini bila aku melawanmu pula, kalau menang rasanya aku pun kurang berharga, sebab itu biayarlah aku bertanding dengan kawanmu itu dulu nanti bila kau sudah cukup mengasuh boleh aku melayanimu lagi. B. W. E. Hong bergelak tertawa oleh alasan orang itu. Ha 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 bergebrak dengan kalian sama saja bermain dengan anak kecil, kenapa harus lelah demikian katanya kemudian. Cuma kalau kau ingin berkenalan dengan kepandayan kawanku, baiklah, terpaksa biar dia yang memberi hajaran padamu. Tapi awas, tangannya lebih keji daripada X, boleh coba kau tahu rasanya nanti. Dan selagi Tian H. Hong hendak buka suara pula, tiba-tiba didengar di belakangnya ada orang berkata dengan suara seram menusuk, He siuk busuk, balon apa yang kau tiuk? Kera bagaimana kah kau ingin bergebrak? Keruan Tian H. Hong terperanjat, ketika ia menoleh, siapa lagi dia kalau bukan si orang tua yang dipandang enteng itu. Maka dengan tertawa kemudian Leng Bwe Hang lantas mengundurkan diri, sebaliknya Sin Leong Chu lantas mementak juga, nah, awas serangan datang. Tau-tau pandangan Tian Heung rada kabur, ternyata angin kepalan musuh sudah menyambar ke mukanya. Namun Tian Heung masih sempat menarik tubuh, lalu dengan tipu Sin Leong Tiao Bwe atau naga sakti membalik buntut, telapak tangan kirinya diangkat cepat terus menyampuk pergelangan tangan musuh. Gerak tipu ini adalah serangan lihai dari Tian Leong Chio Hoat. Tak terduga Sin Leong Chu ternyata selicikan, tubuhnya yang pendek kecil itu tau-tau menerobos lewat di bawah tangan lawan, habis itu, kembali ia menghantam cepat. Maka terdengarlah suara plok sekali, ternyata muka Tian Heung sudah kena ditempeleng sekali. Seketika itu juga Tian Heung menjerit kesakitan, darah segar-segera menyembur dari mulutnya berikut dua gigi depannya yang telah rompa. Baiknya Tian Heung telah berlatih puluhan tahun lamanya, dengan sendirinya cukup kulit pula setelah kalah sejurus, segera ia pun sadar, seetika ia berputar cepat, kedua tangannya naik turun terus mengikuti gerak tubuhnya dan menjaga rapat tak tembus angin. Ia mengunjuk Tian Leong Chio Hoat atau ilmu pukulan naga langit yang seluruhnya meliputi 18 jurus dan tiap jurus membawa 9 perubahan hingga seluruhnya adalah 162 gerakan, tiap gerakan selalu menyerang dan menjaga sambung-menyambung bagai bentuk naga, maka bila dimainkan cepat juga lihai luar biasa. Karena itulah, kedua orang itu berputar-putar cepat bagai ketiran hingga pandangan orang yang menyaksikan menjadi kacau. Dan sesudah tak lama ketika Tian Heung hendak melontarkan serangan lain lagi, waktu itu Sin Leong Chio sudah bisa memahami gerak tipu orang, sebaliknya Tian Heung belum kenal dari aliran manakah ilmu pukulan Sin Leong Chio itu. Maka baru saja Tian Heung menyerang cepat beberapa kali, tahu-tahu semua serangannya mengenai tempat kosong, sebaliknya ia sendiri tiba-tiba merasa ketiaknya kena digagapi orang hingga terasa geli dan linu. Bila ia membalik tubuh, kembali tengkutnya telah dicomot orang sekali, cepat ia membalikan tangan menggabiok, namun ujung baju musuh saja tidak bisa disenggolnya. Begitulah dengan gerak tubuhnya yang aneh sekali itu Sin Leong Chio mempermainkan Tian Heung habis-habisan dan susah melepaskan diri. Semua orang hanya melihat Sin Leong Chio tiba-tiba menubruk maju atau tahu-tahu melompat mundur sambil mengkilik-kilik ketiak orang atau menjauh pundaknya, maka mereka menjadi tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya Tuan BMJ menjerit-jerit lucu bagai monyet kena terasi. Dengan ilmu silatnya yang tinggi dan luar biasa itulah. Sin Leong Chio mempermainkan Tian Heung bagai orang tua menggoda anak kecil. C. Chin Kun yang ikut menyaksikan. Dengan penuh perhatian itu menjadi girang bercampur terkejut. Girangnya Chin Kun karena tanpa sengaja telah bisa menyaksikan permainan silat yang tiada bandingannya di dunia persilatan itu hingga rasa curiganya selama ini pelahan menjadi lenyap. Sebab sesudah tempo dulu merasakan tempelengan Hon Cipang, bahkan jenggotnya kena dibubut orang pula, hal mana selalu dianggapnya suatu hinaan paling besar selama hidupnya. Tapi gerak tipu serangan Hon Cipang itu hanya serabutan tak teratur, betapapun ia menduga dan merabahnya masih tetap susah dimengerti. Kini setelah melihat tipu aneh Sin Leong Chio, ia menjadi teringat pada gerak serangan Cipang Daulu itu, maka ia pun menjadi terang semuanya dan tahu mereka berdua adalah dari satu golongan. Dan terkejutnya ialah meski dapat dimengerti ilmu silat orang yang aneh itu, tapi bila ia coba menyelami betapa dalam dan luasnya, sungguh iulah ilmu silat yang tak pernah dilihatnya dalam dunia persilatan. Jika ia mengeluarkan sepenuh tenaga mungkin masih bisa menahan serangan aneh orang, tapi untuk bisa menang, ia benar-benar tak berberani yakin. Ia pikir seorang Leng Bwe Hang saja sudah begitu lihai dan susah dilawan, apalagi kini bertambah seorang makhluk aneh ini, tentu saja tak nanti bisa menahannya. Maka sejenak kemudian, ketika semua orang mencurahkan seluruh perhatian ke tengah kalangan pertempuran, mendadak Cicinkun mengejut tubuh melompat pergi terus lari keluar. Dua kawan bayangkaranya seketika terkejut dan bingung, belum mereka paham maksud pemimpin mereka itu, mendadak terdengar Leng Bwe Hang membentak, lari kemana. Dan karena itu barulah kedua bayangkara itu insyaf kalau Cicinkun yang menjadi jury telah melarikan diri lebih dulu meninggalkan mereka. Segera juga mereka berniat angkat kaki menyusul seng kawan, namun sudah terlambat. Ketika Bwe Hang mengayun kedua tangannya, tiga sinar hitam keemasan mendadak telah menyambar. Simbong yang mengarah Cicinkun itu karena jaraknya sudah terlalu jauh, maka kekuatannya menjadi lemah ketika dekat sasarannya kena disampuk jatuh oleh balikan pedang Cicinkun. Sebaliknya kedua bayangkara tadi tak berdaya menghindarkan diri hingga keduanya tertembus oleh senjata rahasia tunggal Leng Bwe Hang dan terbinasa seketika. Di sebelah sana di kalangan pertempuran mendadak terdengar juga siulan aneh Sin Leong Chu yang panjang, tau-tau kasa, jubah kaum Hwesio, Tian Hiong Siang Jin telah kena di jamret dan orangnya terus diangkat pula. Karena buru-buru hendak mengejar Cicinkun, maka sekenanya Sin Leong Chu melemparkan tubuh Tian Hiong tanpa pedulir nanti hidupnya lagi, lalu ia angkat langkah hendak mengudak musuh. Sin To Ako, musuh yang kalah tak perlu dikejar tiba-tiba Bwe Hang meneriakinya. Karena itu segera juga Sin Leong Chu-urung mengejar dan heran mengapal Leng Bwe Hang menjegah. Dan pada saat itulah tiba-tiba terlihat bingok berteriak-teriak bagai orang gila kesurupan berlari keluar. Segera juga para kepala suku telah merubung maju dan meringkusnya. Ayahku dalam beberapa hari sedang sakit panas hingga pikiran sehatnya tak genah, demikian Ding Manlis berkata sambil menangis. Sebenarnya aku minta malam ini jangan mengadakan rapat segala, tapi ia justru tak mau menurut. Para kepala suku bangsa itu sebenarnya sudah amat benci dan gusarnya terhadap bingok, tadinya mereka pikir sesudah meringkusnya lalu hendak diadakan perundingan untuk menjatuhkan putusan, Tapi demi meraba jidatnya ternyata betul panas seperti dibakar, mau tak mau mereka mengurungkan maksudnya, sebab menurut peraturan suku bangsa di padang rumput itu, orang yang sedang sakit, tak peduli betapa besar dosanya tak boleh lantas diperiksa terus dijatuhi hukuman. Karena itu lantas terdengar kepala suku saja buka suara, baiklah, tahan dia untuk sementara. Jelek-jelek ayahku juga kepala suku, biarlah aku yang mengawasinya, ujar Bing Manlis. Hektometer, kau yang mengawasinya? Bukankah kau setali tiga uang seperti ayahmu kepala suku dasari tiba-tiba menjengek? Dan sebelum keadaan menjadi runyam, cepat Fuat tampil ke muka baiknya kalian jangan memfitnah orang baik-baik, hendaklah tahu, kedatangannya ke sini justru karena permintaanku. Karena melihat Leng Bwe Hang memang benar-benar Fuat yang mendatangkan, maka para kepala suku itu pun mau percaya sepenuhnya tanpa curiga lagi. Dan ketika mereka hendak buka suara pula tiba-tiba di padang rumput itu terang-benderang oleh api obor, para pejuang suku tagar membanjir datang sambil berteriak, Bing Lok sakit parah, maka kami mengangkat Nona Bing Manlis menjadi pemimpin kami untuk bersama-sama melawan pasukan Boan dengan suku-suku bangsa lain. Habis itu, terdengar mereka pun bersorak gegap gempita. Maka dengan tersenyum Bing Manlis menerima baik pengangkatan mereka itu, sudah tentu para kepala suka lain ikut bergirang. Suku bangsaku serupa juga dengan kalian adalah laki-laki berdarah panas, kata Bing Manlis kemudian. Keputusan ayahku sebenarnya sudah lama aku anti, sekarang suku bangsaku bersedia berserikat untuk melawan musuh, tiada lain adalah aku sendiri yang telah mengaturnya. Oh, kiranya begitu, maka hendaklah Nona memaafkanku, kata kepala suku dasan segera. Waktu itu juga, mendadak terdengar Bing Lok menjerit keras, dari mulutnya tersembur keluar darah segar dan orangnya pun terus jatuh terguling. Kiranya tadi waktu Bing Manlis memberikan arak darah untuk seng ayah, diam-diam ia telah mencampuri sedikit obat bubuk putih ke dalam arak. Obat bubuk itu adalah raci ikan. Semacam rumput aneh di padang rumput yang khasiatnya sangat panas, siapa saja bila meminumnya seluruh badan segera panas bagai dibakar roi riporang sakit panas. Resep pembuatan obat itu dipelajari fuat dari angkatan tua suku bangsanya dan sengaja diberikan kepada Manlis untuk berdaya menolong ayahnya. Sebaliknya Bing Lok yang memang orangnya licin banyak musliat, ketika mendengar puterinya menegaskan dirinya sedang sakit, segera ia pun menjalankan menurut kemauan orang dan pura-pura sakit panas sungguhan, padahal pikirannya masih jernih. Sampai akhirnya ketika dilihatnya suku bangsanya mengangkat puterinya menjadi pemimpin buat melawan pasukan boan, pengikutnya telah meninggalkan dia seluruhnya, dari gusar ia menjadi gemas juga hingga muntah darah. Pura-pura sakit menjadi sungguhan kini. Dan setelah Manlis menyatakan ikut serta dalam sumpah setia berserikat dengan semua suku bangsaku, kemudian ia membawa ayahnya mengasuh keperkemahan sendiri. Begitulah para suku bangsa di padang rumput Garsin itu telah mengangkat Fuat sebagai ketua serikat mereka. Maka Leng Bwe Hang sangat senang, dengan tertawa ia mengangkat cawan arak memberi selamat dan berkata biarlah sekarang ku beritahukan suatu kabar baik pula tadi Bing Lok bilang Hwi Angkin lari ke pegunungan sunyi tak berani muncul, apa yang dikatakan itu tidak benar. Kini Hwi Angkin sudah datang kembali dan telah menjabat Beng Cu, ketua serikat, pula dari suku-suku bangsa di Sinti yang selatan sana, dan kami ini justru dialah yang mengirimkan ke sini. Karena berita itu, lagi-lagi semua orang bersorak gembira. Dengan kencang Fuat menggenggam tangan Leng Bwe. Eh, Hang, saking terharunya Iyap pun mengalirkan air matu, terima kasih. Leng Tai Hiyap, katanya, lebih 20 tahun lalu Su Heng Mu Njeo Hun Cong dan pendekar wanita kita Hwi Angkin pernah menolong jiwaku, kini kembali kau datang lagi menolong suku bangsaku. Dan jika sekarang Hwi Angkin telah datang kembali, itulah bagus sekali, para suku bangsa kami di padang rumput Garsin ini bersedia menerima perintahnya dari jauh. Habis itu, segera Iyap pun mengajak Leng Bwe Hang mengeringkan secawan arak darah sebagai sumpah setia masuk perserikatan. Mengenai Manlis yang membawa ayahnya kembali ke perkemahan, gadis ini telah memunahkan obat bubuk yang diminumkan kepada ayahnya itu dengan air. Anakku, kata Bing Lok kemudian dengan air matu bersatu inang sesudah sadar kembali. Kinika sudah dewasa. Dan hatimu pun menjadi besar, burung muda sudah tumbuh sayap, tentu saja pilih terbang menanjak ke dahan yang tinggi. Ayah, sahut Manlis cepat kenapa kau berkata demikian, asalkah sudah menyesal dan bersedia memperbaiki diri serta minta maaf pada para paman, anakmu ini tanggung mereka tak akan membuat susah kau. Tapi Bing Lok tertawa getir, katanya tiba-tiba, kalian sudah ada Leng Tai Hiap, perlu apalagi orang semacam ayahmu ini. Leng Tai Hiap masih akan kembali ke selatan, mana bisa ia menetap bersama kita di sini, sahut Manlis. Mungkin juga besok atau lusa ia sudah akan berangkat kembali. Lagi pula, tambah seorang pasti tambah juga suatu kekuatan, apalagi ayah sendiri juga pahlawan gagah berani melawan Buan di masa tahun 2020-an tahun lalu. Tapi orang lain mungkin tidak sepandangan denganmu, ujar Bing Lok. Dan ketika Manlis hendak menghibur pula, namun Bing Lok sudah memejamkan Matthew bilang lebih hendak tidur dan menyuruh puterinya itu Jang Oj mengganggunya lagi. Tak terduga esok paginya, tahu-tahu Bing Lok ternyata melarikan diri tanpa pamit. Tentu saja Manlis khawatir dan mendongkol juga, dan karena hubungan anak dan ayah yang cinta-mencintai itu, Manlis menjadi tak bis, berpikir panjang dan tak berani melaporkan tentang minggatnya Bing Lok. Bahkan terhadap kekasihnya, Fuad, juga tak berani memberitahu. Lusa hari ketiga ketika Leng Bwe Hang dan Sin Leong Cumohon diri padanya, Manlis menjadi serba susah, tiada lain kecuali ia berpesan dengan sangat agar Leng Bwe Hang menyampaikan salamnya kepada Hui Angkin. Seng waktu lewat tanpa terasa, tatkala itu sudah musim merontok, udara di padang rumput terang bersih, meski cuaca sangat dingin, tapi membuat perasaan orang menjadi lapang. Setelah melakukan tugasnya itu, Leng Bwe Hang menjadi sangat senang, sepanjang jalan ia mengajarkan Sin Leong Cumohon menyanyi lagu rakyat padang rumput. Dari padang rumput Garsin kembali ke sekitar Turfan harus melintasi pegunungan Musta yang merupakan cabang pegunungan Tian. Gunung Musta ini meski tak setinggi Tian San yang mencakar langit tapi keadaannya sangat berbahaya juga. Lereng gunung semuanya terbentuk dari gunung es dan bukit salju, sungai es yang mengalir turun dari lereng gunung itu tak terhitung banyaknya bagai naga putih yang beraneka macam gayanya, yang tercakup di lembah pegunungan bersalju itu hingga makin menambah keindahan alam yang megah. Menghadapi pemandangan indah sungai es itu, dengan menghela nafas Leng Bwe Hang telah berkata pada Sin Leong Chu, meski di atas Tian San ada juga sungai es, tapi masih tidak semegah yang ada di sini. Ya, makanya dalam dongeng suku kazak kami, ada diceritakan bahwa ada seorang gadis cantik karena ditinggal pergi kekasihnya tak kembali pula, lalu gadis itu memanjat ke atas Musta dan memandangnya dari sana menantikan pulangnya Seng kekasih dan akhirnya rambutnya berubah menjadi tiang es. Dalam dongeng bangsa Han kami juga ada serupa itu, kata Bwe Hang. Hal mana menandakan bahwa soal cinta asmara tiada perbedaan di antara suku bangsa. Dan oleh karena percakapan mereka ini, perasaan Bwe Hang menjadi tersinggung. Sinto Ako, tanyanya tiba-tiba sesudah merenung rada lama, apakah kau pun pernah mencintai seorang gadis? Tercengang Sin Leong Cu oleh pertanyaan tiba-tiba itu, sesaat ia tak bisa menjawab. 20 tahun lalu pernah aku datang ke gunung ini, demikian katanya. Tak kala itu guruku sedang tak tahan oleh recokan Pek Hoat Moli dan sedapat mungkin ingin menyingkirkan diri, dan ada sekali telah bersembunyi ke atas gunung ini hingga susah payah baru dapatku mencarinya. Melihat keadaan guruku waktu itu, rasaku menjadi dingin, maka selamanya aku tak berani mencinta segala. Jika begitu, nyata kau sangat cerdik, ujar Bwe Hang menghela nafas. Karena itu segala kejadian dulu seakan terbayang olehnya, teringat oleh Bwe Hang malam di tepi sungai Chitongkeng dengan suara ratapan dan panggilan yang mengharukan itu, dan belayan tangan halus di goa batu dikala ia terluka, serta suka duka setelah berjumpa kembali, percakapan mengharukan di dalam penjara tahanan Go Sam Kui dan Sinar Matla yang sayu memilukan itu ya, kesemuanya itu. Membikin Leng Bwe Hang sekonyong-konyong merasa menggigil. Dalam hati ia pun berteriak, Oh, Ye U Hong, dimanakah kini kau berada? Di lain pihak Sin Leong Cu sedang terheran-heran dengan mata membelalak memandang Bwe Hang, sungguh ia tidak habis mengerti, dengan ilmu silat Bwe Hang yang tinggi itu, kenapa bisa menggigil tak tahan akan hawa dingin? Kenapa? Apakah kau kedinginan demikian? Dan tanyanya simpatik. Tapi Bwe Hang masih termenung tak sadar. Hi, apakah kau kesurupan seru Sin Leong Cu sambil menepuk orang? Dan karena itulah Bwe Hang kaget. Aku-aku kenapa bisa kesurupan sahutnya bingung? Selagi Sin Leong Cu hendak bertanya pula mendadak tempat di mana mereka berpijak tergoncang keras, Lekasin Leong Cu menarik Bwe Hang melompat ke tempat yang lebih tinggi sambil berteriak, celaka, salju longsor. Maka sekejap saja di lembah gunung itu terdengar suara gemuruh menggutarkan hati, batu-batu es besar berhamburan dari atas dengan suara yang mengejutkan. Kiranya sakin banyaknya salju tertimbun di puncak gunung, maka sudah biasa kalau di Tian San Den Gunung Mustak terjadi salju longsor. Dalam keadaan begitu, betapapun perkasanya bila tertumbuk, pasti akan terurup masuk jurang dan terpendam hidup-hidup. Baiknya Leng Bwe Hang dan Sin Leong Cu sudah banyak berpengalaman, pula ilmu mengentengkan tubuh mereka sangat bagus, di bawah hamburan batu-batu es itu mereka masih bisa meloncat untuk berkelit dan menghindarkan diri hingga tak terluka sedikitpun. Sesudah agak lama kemudian salju longsor itu baru mulai rada dan baru saja Leng Bwe Hang merasa lega, tiba-tiba terdengar ada suara jerit tangis dan sesambatan terus-menerus yang mengerikan. Cepat Sin Leong Cu menarik seng kawan melompat keluar dari lereng gunung yang teruruk batu salju itu, dan suara sesambatan itu ternyata makin lama makin keras, bahkan sahut-menyahut di sana sini, terang sekali tidak sedikit orang yang tertimpa bencana salju longsor tadi. Hi, aneh, kenapa ada begini banyak orang lalu di sini hingga tertimpa bahaya itu ujar Sin Leong Cu heran. Mari lekas kita pergi melihatnya, mungkin masih bisa kita tolong, kata Bwe Hang cepat. Dan sesudah mereka berlari keluar gugusan gunung itu dan memandang ke bawah, maka tertampaklah di lembah sana tidak terhitung banyaknya serda dubuan yang patah kaki atau putus tangan sedang menjerit-jerit. Luar biasa terkejut Leng Bwe Hang melihat keadaan itu. Dalam pada itu tiba-tiba didengarnya di puncak di depan sana ada suara bentakan dan teriakan orang. Hi, lihat itu, ada orang sedang bertempur di sana seru Sin Leong Cu. Waktu Bwe Hang memandang ke arah sana, segera suara permintaan tolong terdengar terbawa angin. Leng Bwe Hang, apakah kau yang datang? Lekas kemari membantuku demikian seru suara itu. Mengenali suara itu, sungguh kejut Bwe Hang melebih tadi. Bila ia menegasi, nyata Leng Bwe Hang berdiri di suatu batu cadas yang berbahaya sedang dirangsek coh Chiao Lem dengan gesit bagai kera. Tanpa pikir lagi Bwe Hang menggertak sekali, berbareng senjata rahasianya yang tunggal Tian San Sin Bong lantas menyambar dulu. Lekas Chiao Lem mengegos dan pedang nyami nyampuk, dengan susah payah akhirnya dapat ia hindarkan senjata rahasia itu. Dan saat itulah secepat terbang Leng Bwe Hang dan Sin Leong Cu telah memburu ke puncak sana. Hayolah, biarku mengadu jiwa denganmu bentak Chiao Lem dekat melihat lawan kedatangan bala bantuan. Habis itu dari tempat yang lebih tinggi di atas batu cadas itu ia menahan maju Leng Bwe Hang sekuatnya. Sedang dua jago bayang kara begundalnya lantas mewakilkan mengembut Lao Yeo Hang dari jurusan lain. Rupanya Yeo Hang menjadi kerepotan hingga berulang berteriak pula, Tapi Chiao Chiao Lem sudah mengambil tempat kedudukan lebih menguntungkan hingga sekejap susah bagi Leng Bwe Hang hendak menerjang lewat. Kau tahan dulu sekuatnya, segera aku akan datang demikian teriaknya terpaksa memberi semangat pada Lao Yeo Hang. Dan setelah bisa menenangkan diri sedikit, Waktu Bwe Hang memandang sekelilingnya, ia lihat Sin Leong Chu sudah menerjang maju juga dan sedang menempur musuh dengan sengitnya di lereng sebelah sana. Yang dihadapinya bukan lain daripada Cikal Bakal Tiang Pek Sanpei, Hang Lui Kiam De, Chin Kun. Dan di lereng sebelah atas pertempuran juga sudah terjadi dan terbagi dalam dua kelompok, yang sekelompok sedang mengembuti seorang kakek dan seorang gadis berbaju merah. Kedua orang tua dan muda itu bisa menerjang ke sana kemari dengan hebat sambil si kakek memanggil Sin Sute dan si gadis berseru, Leng Tai Hiap. Mendengar suara orang, hati Bwe Hang rada lega. Pikirnya diam-diam, eh, kiranya mereka adalah Ciyok Tiansing dan Bu Ging Yeo. Ilmu kepandayan mereka sangat tinggi, agaknya tak nanti dikalahkan musuh. Karena itu, segera ia memperkencang pedangnya dan mendesak Cioh Chiaulem mundur selangkah, bila ia memandang pula, tak tertahan ia terkejut sekali, ternyata 7-8 orang yang mengembut Ciyok Tiansing dan Bu Ging Yeo itu adalah larnma dari Tibet yang diantaranya dapat dikenali ada Tian Bong Siansu dan Tian Hiong Xiangjin yang pernah bergebrak dengannya. Tampaknya semua jago Tian Leong Pei, kecuali ketuanya Tian Leong Siansu, agaknya telah dikerahkan serentak. Waktu ia menegasi pula, dari sebelah lain ia lihat ada lagi 7-8 jago bayangkara yang terbagi dalam dua rombongan mengepung Sin Leong Chu dan rombongan lain menubruk ke jurusannya sini. Selaka diam-diam Bwee Hang mengeluh juga menghadapi musuh yang terlalu banyak. Cepat ia mengayun pedangnya menusuk beberapa kali hingga Cioh Chiaulem dipaksa mundur pula, maka ia bisa menyerobot ke atas batu cadas itu, lalu secepat kilat ia memutar balik sambil pedangnya menyempuk-menyambut beberapa senjata jago bayangkara yang sementara itu sudah datang menyerang. Kiranya keberadaan Lao Ye Wu Hang di sini disebabkan ia datang untuk mencari Leng Bwee Hang. Sejak Bwee Hang berangkat, ia selalu tak tenteram dan merasa khawatir. Sampai hari ketiga sesudah Bwee Hang berangkat, Hui Angkin sudah bisa mengadakan kontak dengan semua kepala suku bangsa di Sinki yang selatan itu. Di lain pihak pasukan Boan yang terus bergerak itu, setiap tempat yang didatangi tentu didirikan kubu pertahanan di situ, karena itu bergeraknya pasukan sangat lambat dan tak kala itu masih ratusan lidari tempat kedudukan Hui Angkin. Siasat pasukan Boan sudah sangat jelas, andaikan kekuatan yang lebih baik hendak bertempur tanpa resiko, maju pelahan-lahan dan akhirnya menelan seluruh Sinki yang. Menghadapi siasat musuh itu, sesungguhnya Hui Angkin tak berdaya, karena itu ia menjadi khawatir. Kekuatan kita lemah, untuk keras lawan keras terang bukan care yang baik, demikian kata Fo Jing Chu. Tapi kalau mereka menggunakan siasat memakai kubu pertahanan, belum tentu juga mereka bisa mengalahkan kita, betapa luas padang rumput ini bagai samudera raya yang tak tampak ujung pangkalnya, kita bagai ikan saja berenang kian kemari di antara kubu pertahanan mereka, di padang rumput ini pun banyak terdapat orang kita hingga kabar cepat dan matah, tajam, bila mereka mengejar, kalau kekuatan besar kita hindari, bila kekuatan musuh kecil, segera kita makan mereka. Jika begitu, ini adalah peperangan berjangka panjang yang tiada batas waktunya Ujar Hui Angkin menghela nafas. Kita lemah dan musuh kuat, terpaksa harus menggunakan care begitu, kata Jing Chu. Jika kita menabah padang rumput ini menjadi sebuah kolam lumpur hingga musuh makin kejeblos makin dalam, pasti tak tahan juga mereka tinggal terus di sini. Setelah mereka menetapkan siasat, mereka menjadi tidak perlu khawatir lagi, sebab peperangan seketika belum akan meletus. Dalam pada itu Law Ye U Hang sangat merindukan Leng Bwe Hong, diam-diam ia berunding dengan Bu Ging Ye Ao ingin mengajak gadis ini pergi bersama menyongsong kembalinya Bwe Hong kepada rumput garsin. Dasar Ging Ye Ao memang suka bergerak, hubungannya dengan Ye U Hang sangat akrab pula maka ia menerima ajakan itu dengan baik dan bersedia menjadi petunjuk jalan. Setelah mereka membicarakan dengan Hui Angkin, karena memang tiada pekerjaan apa-apa pula Hui Angkin sendiri juga menguapirkan Leng Bwe Hong, maka segera ia setuju dengan kepergian mereka. Tentang diri Chiok Tia Sing, sejak ia menewaskan Hui Vian Lan karena salah paham, selama ini ia menjadi menyesal tak terhingga dan batinnya selalu tertekan, seringkah ia mencari kesempatan buat mencari pahala untuk menebus dosa. Maka ketika didengarnya Ye U Hang dan Ging Ye Ao akan berangkat ke padang rumput, segera ia menyatakan ikut serta. Kalau Ye U Hang pergi hendak mencari Leng Bwe Hong, adalah ia ingin pergi mencari Sin Leong Chu. Kini Tian Sing hanya mempunyai seorang sute atau adik guru, yakni Sin Leong Chu, meski watak seng sute ini terlalu aneh dan kurang tegas pendiriannya tapi seluruh harapannya sudah dicurahkan atas diri Sin Leong Chu seorang. Apalagi ia sendiri sudah pernah mengalami salah membunuh Su Heng sendiri, maka ia pun sangat menguaptirkan Sin Leong Chu, ia pikir harus menggunakan dirinya sebagai cermin untuk menyadarkan Leong Chu, jangan melulu memikirkan belajar silat saja tapi soal kejahatan atau kebajikan manusia tak mau tahu lagi. Sedang mengenai Chow Chiaulem, kedatangannya ini adalah bersama dengan pasukan ekspedisi Boan Kesinki yang ini. Panglima yang membuat pasukan besar itu adalah pangeran Kat yang mahir sekali siasat peperangan meski ilmu silatnya sendiri tidak tinggi, disamping menggunakan siasat mendirikan kubu pertahanan dan maju setindak demi setindak, ia memerintahkan Chow Chiaulem membawa beberapa ratus prajurit pilihan dengan gerak cepat terus maju ke depan di malam hari melalui pinggiran padang rumput, menghindari pangkalan Hui Angkin, tapi terus masuk ke padang rumput Garsin. Menurut perhitungan Panglima Boan itu, pasukan gerak cepat dengan Chow Chiaulem tentu bisa menaklukan Bing Lok bersama suku-suku bangsa di padang rumput dan sekalian membantunya memecah belah suku bangsa lain di Sinki yang selatan. Dengan siasat serangan dari luar dalam ini, tentu kekuatan perlawanan para suku bangsa itu pasti akan dihancurkan dengan mudah. Dan ketika Chow Chiaulem sampai di lareng gunung mustak, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Che Chin Kun yang sedang mendatangi bersama belasan lama. Setelah bertanya, barulah diketahui bahwa Leng Bwe Hang dan Sin Leong Chu juga datang ke tempat ini dan para suku bangsa di padang rumput Garsin ini sudah mengangkat kepala suku Kazak sebagai pemimpin dan Bing Lok telah didaulat. Baiknya Tian Hiong Siang Jin sudah membawa orangnya datang ke sini, setelah kami ke cundang dan lewat lereng gunung sana lantas bergabung dengan mereka, demikian kata Che Chin Kun. Cuma aku merasa orang kita masih sedikit maka tidak ingin lantas balas menggempur mereka. Hahaha, kalau begitu sekali ini tumbuh sayap juga Leng Bwe Hang susah lolos lagi teriak Chiaulem tiba-tiba bergelak tertawa. Aku sudah memperhitungkan baik-baik, sesudah selesai tugasnya, tentu ia akan kembali ke selatan, maka boleh kita pasang perangkap di pegunungan musta ini agar dia masuk jala. Dan sangat kebetulan juga, baru saja rombongan Chiaulem masuk gugusan pegunungan musta itu, Tau Tau Chok Tian Sing, Lao Ye Uhang dan Bu Ging Ye Ao bertiga sedang mendatangi hingga suatu pertarungan sengit segera terjadi. Karena tak unggulan melawan musuh yang lebih banyak pada waktu Tian Sing bertiga hampir tertawan, mendadak gugur gunung dan salju longsor. Kecuali belasan lama yang berilmu silat lebih tinggi serta jago-jago bayangkara yang dibawa Chiaulem serta Che Chin Kun itu, beberapa ratus prajurit selebihnya telah teruruk semua oleh salju longsor itu ke dalam jurang. Karena tertimpa bencana alam itulah, maka pertempuran mereka itu untuk sementara terhenti, masing-masing harus mencari selamat sendiri-sendiri, dan Lao Ye Uhang telah mendaki sebuah tebing yang terjal, sedang Chiaulem Tian Sing dan Bu Ging Ye Ao masih terus menghajar belasan larma dari Tian Leong Pei itu sambil melompat menghindarkan batu es yang berhamburan. Baiknya ilmu silat Tian Sing dan Ging Ye Ao memang tinggi luar biasa, maka ketika salju longsor sudah reda, mereka sudah berhasil membinasakan lima larma dan dua jago bayangkara. Dan pada saat itu juga Leng Be We Ehang dan Sin Leong Chu pun muncul. Begitulah, maka pertarungan itu semakin dasyat, kedua belah pihak terbagi dalam empat tempat dan bertempur mati-matian. Lao Ye Uhang dengan sebelah tangan memegang pedang dan tangan lain bersiap dengan senjata rahasia Kim Hun Tau menempur tiga jago bayangkara sekuatnya. Leng Be We Ehang seorang diri menghadapi Chiaulem bersama empat begundalnya, dengan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang tunggal, Be We Ehang bertahan mati-matian. Sedang Chiaok Tian Sing dan Bu Ging Ye Ao masih terus menghajar para larma dengan kepandaian mereka yang tinggi, di sebelah lain Sin Leong Chu mengunjukkan Tat Mok Yam Hoat yang tiada bandingannya di dunia persilatan menempur Chia Chin Kun dengan sengit. Ketika tadi Sin Leong Chu melolos pedang dan mengumpulkan semangat, dengan tipu serangannya yang aneh memutar pedangnya cepat hingga bintik-bintik sinar perak berhamburan, dibarengi sekali suitan aneh, tahu-tahu buah kepala seorang jago bayangkara sudah terbang ke angkasa tercium oleh pedangnya. Chia Chin Kun menjadi murka, sekali gertak kedua pedangnya terus menggunting, tapi ketika pedang mementur pedang, segera terdengar suara nyaring dan letikan api, senjata kedua belah pihak sama-sama tergoncang pergi. Sin Leong Chu merasa tangannya pegal, lekas pedang ditahan ke bawah melepaskan. Gaya serangan lawan, sebaliknya Chia Chin Kun juga merasa tangannya panas pedas dan pedang yang kiri sudah terkurung sebagian. Nyata keduanya betul-betul telah menemukan tandingan sembabat. Dan baru saja Chia Chin Kun menghindarkan serangan tadi, kembali Sin Leong Chu telah melontarkan tiga kali tusukan beruntun ke mukanya. Namun kuat sekali kuda-kuda Chia Chin Kun, kedua pedangnya masih terus berputar, yang satu menjaga diri dan yang lain buat menyerang, dalam sekejap ia telah menangkis serangan Sin Leong Chu secara berantai itu, dan pada suatu kesempatan ia pun balas menusuk sekali. Bagus teriak Leong Chu mendadak. Tiga tusukan bertukar sekali serangan. Sungguh tebalmu kamu sebagai seorang cikal bakal suatu aliran, masih berani kau bertempur terus. Kalau menurut peraturan dunia persilatan, pertandingan tokoh silat soalnya hanya sekali dua kali gebrak saja, siapa kalah sejurus segera mengaku kalah. Kini Sin Leong Chu melontarkan tiga serangan sekaligus dan Chia Chin Kun baru membalas sekali, terang yang belakangan ini sudah kalah. Tapi pertarungan ini bukanlah pertandingan biasa, melainkan pertempuran mati-matian, mana bisa lagi menghiraukan soal peraturan kangou segala. Maka sama sekali Chia Chin Kun tak bersuara, masih terus kedua pedangnya diputar semakin cepat hingga membawa suara menderu dan gemuruh. Meski Sin Leong Chu nerangsek dan menubruk hebat pula, tapi setapak pun ia tak mau mengalah sekarang, ia pantek dirinya kuat-kuat di tempatnya dan menyambut setiap serangan orang, nyata keuletannya memang tidak bisa dikalahkan begitu saja. Sebenarnya Chia Chin Kun tak mampu menahan serangan aneh Sin Leong Chu itu. Tapi waktu dipadang rumput Garsin di mana Sin Leong Chu mempermainkan Tianhiong Siang Jin, ia telah menyaksikan semua gerak tipu orang, maka diam-diam ia telah mempelajarinya baik-baik, dan berkat keuletan latihannya selama lebih 50 tahun, maka dari berbahaya dapat. Diubah menjadi selamat pula dibantu lagi oleh tiga jago bayangkara kawannya dari samping, barulah mereka bisa bertarung sama kuatnya. Ketika pertempuran berlangsung dengan sengit, mendadak para lama yang mengembut Siok Tian Sing dan Bu Ging Ye Ao membentak-bentak ramai, sekonyong-konyong Tian Bong pun melompat keluar kalangan dan memberi pesan beberapa patah kata kepada kawannya lalu ia memutar tongkat padrinya yang terbuat dari baja terus ikut serta ke dalam kelompok Cechin Kun sana dengan sengit. Manusia siluman dari mana hayo, lekas kembalikan pedang pusaka kami demikian bentak Tian Bong pula tiba-tiba, berbareng itu kaki Sin Leong Chu terus diserampangnya dengan tongkat. Dengan tipu serangan Losu Bo An Kin atau pohon tua melingkar akar, Tian Bong menyangka serampangan tongkatnya itu pasti mengenai sasaran, tak terduga mendadak ia merasa mengenai tempat kosong, sebaliknya Sin Leong Chu telah meludah hingga riak kental dengan tepat mampir di muka Tian Bong, bahkan di tepit lingannya seperti mendengar pula suara cemoh orang yang mendamrat, fui, tak malu, membukong. Dan ketika Tian Bong menarik kembali tongkatnya dan mengusap air ludah yang mengenai mukanya namun bayangan musuh sudah tak kelihatan lagi. Jaga kuat tengah, menggeser ke kiri, jangan gugup tiba-tiba didengarnya suara Cechin Kun yang serak menggemar. Ketika Tian Bong memeriksa bajunya yang dibuat mengusap riak tadi, nyata terdapat noda darah juga ludah Sin Leong Chu yang kental itu ternyata bagai peluru besi saja mengenai mukanya keruan saja ia amat terperanjat. Padahal Tian Bong belum tahu pula bahwa bila Cechin Kun tidak datang tepat waktunya, jiwanya sejak tadi sudah melayang di bawah pedang Sin Leong Chu. Setelah menyaksikan serangan Tian Bong Siansu tadi, segera Leong Chu tahu orang hanya gagah tapi kurang masak. Segera ia mengeluarkan ilmu silat yang tiada bandingannya 108 jurus ilmu pukulan Tatmo, dengan tipu Kim Siam Hailong atau kata emas bermain ombak, di bawah keroyokan senjata musuh ia terus menyelingap maju malah, dan berkat gerak tubuhnya yang aneh itu, tahu-tahu ia sudah berada di belakang Tian Bong, sebaliknya sedikit pun Tian Bong masih tidak merasa. Melihat kawannya dalam keadaan berbahaya cepat Cechin Kun memburu maju terus menusuk dari belakang. Karena itu Sin Leong Chu tak sempat melontarkan serangan mematikan atas diri Tian Bong, terpaksa ia membaliki senjatanya ke belakang menangkis pembokongan Cechin Kun yang lihai itu. Bila kemudian Tian Bong sempat mengangkat senjata dan hendak menyerang pula, namun Sin Leong Chu sudah memutar pergi ke samping Cechin Kun. Setelah menurut ajaran Cechin Kun tadi, yakni berdiri tetap di tempatnya menurut aturan Pahit Kua, kemudian barulah bisa dilihatnya gerak tubuh Sin Leong Chu yang sempoyongan bagai orang mabuk sedang menggeser pergi. Kepandaian Tian Bong hanya sedikit di bawah Cechin Kun, Coh Chiao Lem dan Seng Tianting beberapa orang saja makat terhitung juga jago pilihan. Kini mengikuti petunjuk Cechin Kun tadi ia terus menjaga rapat kedudukannya tengkarnya di ayun kencang hingga angin menyambar keras, gaya tekanannya ternyata cukup hebat juga karena itu pedang pusaka Sin Leong Chu tak berani juga sembarangan membenturnya. Sedang kedua senjata Cechin Kun Hang Lui Siang Kiam atau sepasang pedang angin dan guruh bertahan dari depan dengan kuat, ditambah tiga jago bayang kara kerajaan yang ikut mengembut dari kedua sayap, betapa tinggi kepandaian Sin Leong Chu, susah juga melawan lima musuh kelas satu. Pertarungan ini benar-benar semeluar biasa. Setelah lebih tiga ratus curus, lambat laun Sin Leong Chu sudah mandi keringat napasnya pun mulai memburu, ia hanya mengandaikan gerak tubuhnya yang aneh itu untuk menyelinap kian kemaridi. Bawah sambaran senjata musuh dan bila ada kesempatan kadang baru melontarkan serangan balasan. Sebaliknya di pihak sana keadaan Chiok Tian Sing dan Bu Ging Ye A O lebih baik, cuma masih belum juga bisa mengalahkan musuh. Mereka berdua harus melawan enam lama dan dua jago bayang kara, dan di antara dua jago bayang kara ini ada seorang yang berkepandayan hanya di bawah Chow Chiao Lem, ialah Seng Tian Ting. Dengan sepasang buan kean pit yang panjangnya masing-masing hanya belasan inci khusus untuk menotok tiga, jalan darah di tubuh orang, maka tidaklah enteng Tian Sing dan Ging Ye A O melawan Seng Tian Ting. Baiknya selama belasan tahun ini Tian Sing telah meyakinkan dua ilmu kepandayan tunggal, yakni tendangan berantai disebut Wan Yang Lian Go Antui yang selalu menyerang bagian bawah, dan kepandayan lain Kyo Kiong Sin Hing Kun, pukulan sakti bergaya bebas yang senantiasa bisa merampas senjata musuh. Dan karena para larnma itu belum pernah melihat kera bersilatnya itu, maka mereka tak berani terlalu mendekat. Sedang ilmu pedang bu ging Ye A O memang adalah ajaran asli Pek Hoat Moli, kalau soal keganasannya maupun kekejiannya jauh lebih hebat dari Tian San Kiam Hoat. Hanya Seng Tian Ting saja yang berani menghadapi gadis ini dari depan, sedang para larnma itu segera menggeser pergi bila sudah bergebrak. Keenam larnma itu adalah saudara seperguruan Tian Bong Sian Su, dengan sendirinya keuletan mereka tidak lemah, ditambah lagi mereka bisa bekerja sama dengan rapat, maju maupun mundur bisa selalu bersatu, yang sana menyerang, yang lain berjaga, nyata mereka telah memasang barisan Tian Liong Kiam Tin yang hebat untuk mengurung Tian Seng dan Ging Ye A O berdua, sekalipun kedua orang ini memiliki kepandayan tunggal sendiri-sendiri, namun toh terkurung juga di tengah. Cuma di juri terhadap Kiam Hoat Bu Ging Ye A O dan tenaga pukulan Tian Seng, maka para larnma itu pun tak berani gegabah nerangsek maju, hingga kedua belah pihak menjadi saling bertahan susah dipisahkan. OI pihak sana pertarungan Leng Bwe Hang ternyata paling seru dan mati-matian. Coh Chiaulem dibantu oleh pempat jago Bayangkara pilihan di antara 10 jago kerajaan terkemuka, dibanding jago Bayangkara yang membantu Cechin Kun masih lebih kuat lagi. Lebih-lebih Coh Chiaulem kini sudah mendapatkan kembali pedang pusaka Ye Uli Yong Kiam, dengan senjata wasiat ini bertambah hebat daya tekanannya. Dan karena Leng Bwe Hang khawatir juga atas kawan-kawannya yang lain, beberapa kali ia melontarkan serangan berbahaya dengan maksud lekas merobohkan musuh, tapi karena itu juga hampir saja ia termakan oleh Coh Chiaulem malah. Setelah ratusan jurus lewat, masih belum juga Bwe Hang mampu menerjang keluar. Melihat lawannya kewalahan, tiba-tiba Coh Chiaulem berkelak tertawa mengejek menyuruh Leng Bwe Hang meletakkan senjata dan menyerah padanya. Haha, Leng Bwe Hang, demikian teriaknya. Tidak apa-apa jika kau terjungkal di bawah tangan Su Heng sendiri, maka lekas kau menyerah supaya tidak mengalami nasib tubuh berpisah. Akan tetapi Bwe Hang tak menjawab, sebaliknya sekonyong-konyong ia menggeram sekali, berbareng pedangnya terus menyabet ke bawah dan berputar cepat, maka terdengarlah suara gemerincing nyaring, beberapa senjata jago kerajaan telah tergoncang pergi semua, menyusul mana orangnya berikut senjatanya berubah menjadi suatu sinar perak terus menerjang ke arah Coh Chiaulem. Betapapun tabahnya Coh Chiaulem masih belum berani ia mengadu jiwa dengan Leng Bwe Hang, maka lekas ia mendoyang ke belakang sambil mundur beberapa tindak. Namun lihai luar biasa ilmu pedang Bwe Hang, ia terus mencecar Chiaulem seorang saja, terhadap senjata empat jago kerajaan lain hanya menggunakan kepandainya mendengarkan angin membedakan arah datangnya senjata. Untuk berkelit, maka dalam sekejap saja ia sudah melontarkan belasan serangan ganas kepada Coh Chiaulem hingga terpaksa mundur terus. Lalu ia melompat ke atas sebuah batu cadas, dari atas ia menahan keroyokan musuh di bawah. Betapapun juga repot menghadapi lawan yang lebih banyak, maka Bwe Hang menduduki tempat yang lebih menguntungkan dulu, dari sini pelahan ia menggeser ke atas dengan tujuan melepaskan lawa Ye Wu Hang dari bahaya. Kedudukan Ye Wu Hang di sana memang paling berbahaya seorang diri ia berada di atas sebuah tebing terjal, mundur tak bisa, di bawah ada musuh, tiga jago bayang kara yang mengerubut ia ini semuanya bukan lawan lemah. Beruntung Buket Yam Hoat yang dimainkannya penuh dengan gaya lemas untuk mematahkan serangan lawan yang keras, ditambah lagi senjata rahasianya yang tunggal, jaring kawat penuh kaitan itu, dari atas menghadap ke bawah dengan mati-matian bertahan, maka seketika musuh belum mampu menerjang ke atas. Namun begitu, setindak demi setindak musuh bisa maju ke atas, setelah ratusan jurus lewat, tiga jago kerajaan susul-menyusul sudah memanjat ke atas puncak tebing itu hingga Ye Wu Hang terkurung di tengah. Dan karena kedudukan yang menguntungkan tadi sudah hilang, Ye Wu Hang semakin payah melawan keroyokan musuh. Lingkaran pedang yang dia putar semakin ciut, ia hanya bertahan sekuat tenaga dan tak sanggup balas menyerang sama sekali. Sementara itu beberapa kali Leng Be Wu Hang merangsak maju, pelahan ia menggeser ke atas, alurnya bisa mendekati diri lau Ye Wu Hang. Leng Be Wu Hang, akhirnya kita bertemu juga teriak Ye Wu Hang keras-keras. Ya segera aku datang sahut Be Wu Hang. Hektometer, kiranya ada jantung hatimu di sini jengek ciaulam tiba-tiba. Bagus, biar ku kirim kau menjadi setan yang romantis. Habis itu tipu serangannya semakin gencar, berkat bantuan empat jago bayang kara dari samping, maka ciaulam tidak usah menjaga diri, sebaliknya semua tipu tiansan kiam hoat yang paling liai telah dilontarkannya semua. Mau tak mau Leng Be Wu Hang menjadi payah, jidatnya mulai berkeringat, beberapa kali ia menerjang keluar tetapi tidak berhasil. Akhirnya Be Wu Hang menjadi nekat, tanpa menghiraukan jiwanya lagi ia pun menyambut orang dengan tipu-tipu mematikan, pedangnya berputar bagai naga menari di angkasa dan bagai elang melayang di udara, tapi bila merangsek bagai harimau kalap. Beberapa kali ciaulam menyerang selalu dihilangkan orang dan dipatahkan, sebaliknya terus dibalas dengan tusukan yang tepat waktunya dan lihai luar biasa. Diam-diam ciaulam menarik napas dingin, sungguh tak diduganya kemajuan ilmu pedang Leng Be Wu Hang bisa begitu pesat hingga puncaknya dibanding pertarungan tempo dulunya tak sudah jauh lebih hebat. Tapi segera ia pun diam-diam geli, betapapun hebat Leng Be Wu Hang toh manusia biasa, kini pihaknya lima orang bergabung meski tak bisa segera menang, tapi untuk kalah pun tidak mungkin. Dan Leng Be Wu Hang sekarang merangsek dan menyeruduk ke sana tidak antara lama tenaganya pasti akan habis. Setelah mengambil keputusan itu, segera ia memberi isyarat pada kawan-kawannya tiba-tiba permainan pedangnya berubah, ia mengeluarkan si Mikyam Hoat dari Tian San yang bagus untuk menyerang dan rapat untuk berjaga, bersama empat jago bayang kara itu mereka bertahan dalam satu garis dan bekerja sama hingga berwujud sebuah tembok baja dan dinding tembaga mereka terus menahan dan mengulur waktu menghadapi Leng Be Wu Hang yang kalap itu. Memang tepat juga siasat yang diambil Cioh Chiaulem itu. Tapi ia tidak tahu bahwa sesudah Leng Be Wu Hang mewarisi kita pelajaran ilmu pedang dan pukulan, tidak sedikit intisari ilmu silat yang dipahami pula. Kalau dahulu ilmu pedang yang dipahami Leng Be Wu Hang serupa dengan Cioh Chiaulem, tapi kini demi nampak Chiaulem memainkan si Mikyam Hoat, segera Be Wu Hang tahu belum masak betul latihan orang. Hal itu sekali-kali bukan Hui Bing Sian Su pilih kasih di antara murid-muridnya dan ada bagian terakhir yang tak diajarkan pada Cioh Chiaulem, tetapi soalnya karena ilmu pedang yang paling mujizat justru hanya dapat diselami dengan batin dan tak dapat dipelajari dari Lisan. Chiaulem hanya mendapat pelajaran Lisan Sang Guru, tapi Be Wu Hang menyelami dari kitab aslinya dengan giat berlatih hingga semuanya dapat dipahaminya pada tempat yang paling dalam. Kalau Chiaulem menggunakan ilmu pedang lain mungkin seketika susah bagi Be Wu Hang hendak mematahkannya, tapi kini si Mikyam Hoat yang dimainkan Chiaulem, tiba-tiba Be Wu Hang menjengek sekali, pedangnya berkelebat cepat bagai naga menyelusup ke dalam laut, hanya beberapa jurus saja ilmu pedang Chiaulem itu sudah dipecahkannya. Dan selagi Chiaulem hendak berganti tipu serangan lain, pundaknya sudah tertusuk, ia menggeram keras terus melompat keluar kalangan. Secepat kilat segera Leng Be Wu Hang membaliki pedangnya menikam ke samping, kontan seorang jago bayangkara di belakangnya tadi tertusuk tembus. Chiaulem masih bisa menyerang lagi, namun garis kepungan mereka sudah bobol, Leng Be Wu Hang mengunjukkan ketangkasannya, ilmu pedangnya lihai luar biasa hingga Chiaulem dan kawan-kawan tak sanggup menahan lagi, mereka terdesak mundur pula hingga jarak Leng Be Wu Hang dan Lao Ye Wu Hang makin lama makin dekat juga. Tiba-tiba Chiaulem mengkerut kening, dengan gerakan tonghang ciliu atau angin timur mematahkan dahan pohon, sedikit ia membungkuk ke depan dan pedangnya terus menyabet ke bawah. Karena itu terpaksa Leng Be Wu Hang meloncat ke atas sambil pedangnya membacok hingga seorang jagoan kerajaan dilukai pula. Sedang coh Chiaulem. Mendadak pun menegak kembali, tapi tangannya yang lain sudah meraup segenggam batu kerikil. Minggir teriak Chiaulem mendadak pada kawan-kawannya sambil tangannya mengayun keras, batu kerikil itu ternyata dihamburkannya ke arah Lao Ye Wu Hang. Lekas Ye Wu Hang menyambut hamburan baru itu dengan senjata rahasianya jaring berkait itu hingga batu-batu itu tergoncang pergi, tapi betapa besar tenaga timpukan batu coh Chiaulem itu hingga kait-kait pada jaring kawat Lao Ye Wu Hang itu terbentur jebol juga beberapa lubang dan tak dapat dipakai menggaet senjata musuh lagi. Karena itu segera daya tahan Lao Ye Wu Hang banyak berkurang hingga memberi kesempatan jago kerajaan yang mengeroyoknya dari sayap kanan untuk membabatnya dan ikat kepalanya terserempet jatuh. Ye Wu Hang menjeret kaget, hampir saja jiwanya melayang. Tentu saja Bwe Hang ikut terkejut. Serangan tadi meski tidak mengenai Lao Ye Wu Hang, tapi telah kena menusuk lubuk hati leng Bwe Hang hingga tubuhnya tergoncang seketika. Dan karena sedikit melengnya itu tau-tau coh Chiaulem menusuk dari belakang, sedikit lambat Bwe Hang mengegos dan tubuhnya sudah lecet terluka. Bwe Hang menjadi murka, ia mengeram terus membaliki pedangnya, kontan pula seorang jago kerajaan lain tertebas menjadi dua. Dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara suitan aneh Sin Leong Chu berulang-ulang, suaranya tajam dan mengerikan. Kiranya Sin Leong Chu seorang diri menempur Che Chin Kun, Tian Bong Sian Su dan tiga jagoan bayang kara lain, ia pun sendirian melawan lima jago kelas satu dengan mati-matian, apalagi keuletan Che Chin Kun dan Sin Leong Chu boleh dikata setengah kati delapan tel alias sama beratnya, maka pertarungan mereka pun menjadi setanding. Berkat gerak tubuh dari ilmu silat Tatmo yang aneh itu Sin Leong Chu bisa menempur musuh sampai beberapa ratus jurus, namun keringat sudah membasahi badannya, gerak-geriknya. Pun mulai kaku lambat, sebaliknya serangan musuh tak pernah kendor, sepasang pedang Che Chin Kun selalu mendesak hingga akhirnya beruntun Sin Leong Chu terluka tiga tempat. Saking murkanya, Sin Leong Chu berteriak keras. Karena itu Tian Bong Sian Su menyangka ada kesempatan baik, cepat sekali tongkatnya terus mengempelang dengan tipu Siok Lui Kik Ting atau petir menyambar ke atas kepala, langsung kepala Sin Leong Chu hendak dikeperuknya. Tak terduga meski keadaan Sin Leong Chu sudah sangat payah, namun gaya serangannya tidak menjadi berkurang, tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke samping dan pedang di tangan kanan dengan tipu Pek Kho Tiok Hai atau Bang Au Putih menotol ikan, ujung senjatanya terus menusuk ke dada Tian Bong. Masih sempat Tian Bong mengangkat tongkatnya menegak, sekali berputar dengan tipu Au Leong Boan Jiu atau naga hitam melilit pohon, mendadak ia menyeram pang pinggang Sin Leong Chu. Namun sungguh cepat luar biasa, dengan suara suitan aneh bercampur jeritan keras, bagai bunyi petir yang tak dapat dibungkam cepatnya, Sin Leong Chu telah menyelingap maju dan sekali mencengkeram, dada Tian Bong segera berlubang oleh kelima jarinya dan tongkatnya pun mencelat ke udara. Dan ketika Cechin Kun membacok pula dari samping dengan sepasang pedangnya dengan gaya sempoyongan Sin Leong Chu berhasil menerobos pergi di bawah senjata orang. Begitulah maka Tian Xing menjadi sangat khawatir oleh karena suara Sin Leong Chu yang aneh tadi, bila Sin Leong Chu bergulat mati-matian melawan Tian Bong, saat itu juga ia pun lagi mengadu jiwa dengan para lama. Mendadak ia menerjang keluar, sekali dablok ia mematahkan pergelangan tangan lama di sayap kiri, ketika lama kedua menusuk dari samping hingga pundaknya tertembus, namun hal ini tak dihiraukannya tanpa ayah ilmu pukulan secara berantai itu dengan gaya menangkap lama di sayap kiri tadi telah kena. Dipegangnya terus diangkat dan diayunkan, pada saat lain ia membaliki kakinya mendepak ke belakang, lama yang menusuk pundaknya telah kena ditendang mampus. Sebenarnya saat itu Sin Leong Chu sudah lemas dan tenaga habis. Tapi ketika dilihatnya Seng Su Heng datang menolong, ia menjadi terharu hingga semangatnya terbangkit pula sekali tipu serangannya yang aneh bisa mendesak Cechin Kun mundur beberapa tindak, habis itu pedangnya membalik dengan gerakan HWL Yong Kui Tong atau naga balik ke dalam gua sekali putar terus membabat, tanpa ampun lagi terdengar suara jeritan ngeri, seorang jago pengawal yang sedang datang menyerang telah tertabas putus lima jarinya orangnya pun segera terguling dan tergelincir masuk ke jurang. Begitu pula Tian Sing tidak mau ketinggalan, datang-datang ia terus menubruk maju sambil kedua telapak tangannya memukul mengarah batok kepala seorang musuh. Lekas dengan gaya Yabe Hun Cong atau kuda liar berlari terpencar, jago pengawal itu baru bermaksud mengegos, namun baru setengah berputar sudah keburu ditendang oleh Ciok Tian Sing hingga terjerumus ke bawah jurang menyusul kawannya tadi. Gusar dan kalak pula Ce Chin Kun oleh kejadian itu, dengan pedang kanan ia melawan ilmu pukulan aneh Sin Leong Chu, sedang pedang kiri cepat menusuk Iga Ciok Tian Sing dengan gaya yang sangat keji. Lekas Tian Sing menggeser tubuh melangkah pergi hingga pedang orang lewat dekat perutnya kontan ia balas menggablok sekuatnya siapa tahu Ce Chin Kun juga sedang menarik tubuh dan menyikut ke belakang, keruan keduanya sama-sama terkena hingga mengeram berbareng terus melompat pergi semua. Kesempatan itu dipergunakan oleh Sin Leong Chu untuk menambai sekali tusukan hingga pundak Ce Chin Kun terluka pula. Sute, aku sudah tak berguna lagi, selanjurnya harus kau kembangkan perguruan kita baik-baik. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Tian Sing yang menyeramkan. Waktu Sin Leong Chu menoleh kaget, ia lihat wajah Tian Sing pucat lesi, rubuhnya gemetar hampir roboh. Dalam sekejap ini hati Sin Leong Chu menjadi pedih luar biasa, teringat olehnya sejak dirinya menjadi ahli waris suhu selama ini tak pandang sebelah mata pada Seng Su Heng itu, bahkan mengaku Su Heng padanya juga sungkan, tapi kini justru Su Heng itulah tanpa menghiraukan jiwa sendiri datang menolongnya. Karena itulah ia tak jadi meneruskan serangan lebih lanjut pada Ce Chin Kun, melainkan membalik ke sana buat menolong Seng Su Heng. Tak terduga masih ada seorang jago bayang kara yang ketinggalan, dengan senjatanya Kun Goan Pei atau perisai baja menubruk dari samping secara dekat. Sin Leong Chu, dengan menggereng keras, kontan pedangnya membacok sekuatnya hingga perisai jago pengawal itu mencelap ke angkasa, tanpa berhenti lagi Sin Leong Chu mengulur tangan terus menjamret musuh itu dan dibanting mampus. Ketika ia memutar tubuh hendak memburu maju pula, namun apa daya, keinginan adat tenaga sudah habis, tiba-tiba terasa kedua tangannya pegal linu, tindakannya menjadi enteng dan mati berkunang-kunang. Kiranya tadi Sin Leong Chu telah menggempur musuh saking gusar hingga terlalu banyak mengeluarkan tenaga, kini ia benar-benar merasa payah. Sungguh tidak nyana hari ini jiwaku akan tamat di sini akhirnya Sin Leong Chu menghela nafas panjang. Dan karena kuatir Che Chin Kun mengambil kesempatan itu untuk balas menghantam padanya hingga dirinya akan terhina habis-habisan, dan selagi ia bermaksud membunuh diri, tiba-tiba dilihatnya Che Chin Kun sedang berdiri di sana tanpa bergerak sedikitpun, tampaknya napasnya tersengal dan orangnya sedang mengatur napas. Tergerak pikiran Sin Leong Chu melihat keadaan orang, lekas ia menahan dirinya sekuatnya dan mengatur pernapasannya juga, ia menjalankan ilmu semadi ajaran rahasia golongan Butong Pei yang hebat untuk mengembalikan tenaganya. Tat kala itu Sin Leong Chu berdiri berhadapan dengan Che Chin Kun, jarak mereka tidak lebih hanya beberapa langkah saja, tapi keduanya bagai ayam aduan yang sudah keok, keadaan mereka lemas, hanya mati mereka saling melotot, wajah mereka sangat menyeramkan. Kiranya tadi dada cokh Tian Sing kena disikut Che Chin Kun, sebaliknya Iga Chin Kun juga kena digablok sekali oleh Tian Sing hingga keduanya sama-sama terluka parah. Tapi keuletan Che Chin Kun setingkat masih lebih tinggi daripada Cheok Tian Sing, setelah kena digebuk dan tulang iganya patah dua, namun masih mengertak gigi bertahan sekuatnya, sebaliknya karena disodok sikut Che Chin Kun itu, latihan LWE Kang Tian Sing menjadi buyar tak tahan. Waktu ia berpesan pada Sin Leong Chu agar mengembangkan perguruan mereka kelak, saat itu rasanya seluruh tulang tubuhnya seakan retak, caranya sudah menggeletak di tanah tak bisa berkutik lagi. Sebaliknya keadaan Che Chin Kun meski lebih mendingan, namun setelah terluka parah, ia kena ditambahi sekali tusukan oleh Sin Leong Chu hingga tenaga dalamnya pun pecah, seperti Sin Leong Chu, tenaganya juga sudah habis dan tak sanggup buat bertempur lagi. Begitulah, setelah kedua orang itu saling bertahan sejenak, lambat laun tenaga Sin Leong Chu mulai pulih, sedang Che Chin Kun pelahan bisa mengangkat pedangnya, wajahnya meringas hingga rambutnya yang ubanan itu seakan menegak semua. Bagus, kau telah melukai suhengku, sekalipun aku mati tak nanti kau bisa lolos di bawah pedangku demikian teriak. Sin Leong Chu murka. Habis itu pedangnya pun melintang, pelahan ia menggeser maju. Dan pada saat itulah tiba-tiba dari jauh terdengar suara teriakan Yaring, menyusul itu suara Leng Bwe Hang yang lagi membentak, sedang di tempat lebih dekat tiba-tiba terdengar juga suara jeritan Bung Ging Ye A O, tapi mirip suara burung yang tiba-tiba terbang turun ke lembah. Kiranya tadi setelah Sin Leong Chu berulang kali menderita luka hingga berteriak, tatkala itu juga Leng Bwe Hang lagi. Mati-matian menempur Coh Chiao Lem, ia menjadi khawatir kalau Sin Leong Chu mengalami nasib jelek hingga kehilangan pembantu utama, karena itu ia menoleh hendak melihatnya, dan tanpa terasa gerak pedangnya menjadi sedikit lambat. Pertandingan jago silat kelas tinggi tidak boleh sekali terpencar perhatiannya, maka kesempatan itu telah digunakan Coh Chiao Lem melontarkan serangan hingga pedangnya menyambar lewat di atas kepala Leng Bwe Hang. Ketika Bwe Hang sedikit berjongkok dan menangkis, namun punggungnya lantas kena dihantam sekali oleh gembolan perunggu seorang jago pengawal. Tak tahan lagi ia terhuyung ke depan beberapa tindak, tapi masih sempat pula pedangnya terus menusuk mengarah Hun Bun Hiyaf di tenggorokan Coh Chiao Lem. Lekas Chiao Lem menggunakan gerakan kuei bong hoan sin atau ular sawah membalik tubuh, orangnya berputar cepat dan pedangnya dengan tipu Kim Tiaw Tian I atau Garuda emas pentang sayap, senjata Leng Bwe Hang disampuknya ke bawah sepenuh tenaga sambil membentak, lepas tangan. Namun Bwe Hang keburu menahan pedangnya ke bawah terus ditarik ke samping, dengan tipu Jikong Cham Cho A atau Jikong memotong ular, ia balas membabat kedua kaki Coh Chiao Lem. Hektometer, pengkhianat lihat serangan demikian sahutnya mengejek. Serangan Chiao Lem tadi meskipun cepat luar biasa, namun pedang Leng Bwe Hang masih belum terbentur olehnya sebaliknya Bwe Hang bisa menarik senjata terus menyerang cepat. Chiao Lem sudah kehabisan akal hingga melulu ilmu pedangnya tak nanti bisa menang, lekas ia mengenjot tubuh terus meloncat ke atas. Tak terduga Leng Bwe Hang juga seperti elang pentang sayap, Tau-tau menerjang ke samping dan karena itu jaraknya dengan Leng Bwe Hang kini tiada setpuluh langkah lagi. Namun Coh Chiao Lem sempat mendahului menghadang lagi di depannya ia mengambil kedudukan di atas sebuah batu. Cadas yang tinggi, ia merintangi jalan lewat Leng Bwe Hang dengan pedangnya diputar kencang hingga sinar berkilauan, kedua jago bayang kara lain mengayun senjata mereka mengerubut dari belakang. Kini Leng Bwe Hang sudah bisa melihat jelas wajah Ye Wung yang girang bercampur kuatir itu, tapi justru jarak beberapa langkah inilah masih belum berhasil dilaluinya. Di sebelah sana Leng Bwe Hang seorang diri menempur tiga jago bayang kara, keadaannya juga sudah hotot lemas tenaga habis, senjata rahasianya Kim Huo Tau telah kena dirusak pula oleh sambitan batu Coh Chiao Lem tadi hingga terpaksa hanya bisa digunakan untuk menyabet dan tak dapat dipakai membelit senjata musuh lagi. Kini nampak Leng Bwe Hang sudah berada di depan matu dan segera bisa mendekatinya semangat Ye Wung terbangkit kembali, pedangnya diputar kencang tak tertembus air, ia mendesak ketiga musuhnya dalam jarak beberapa kaki dari dirinya. Leng Bwe Hang, lekas ke sini teriaknya berulang-ulang. Tanpa pikir lagi Bwe Hang mengayun pedang terus menerjang ke depan, cepat Coh Chiao Lem mengegos terus balas menyerang, dan selagi Bwe Hang bermaksud menerobos lewat dengan segala resiko, tau-tau dari belakang suara angin menyambar, gembolan perunggu seorang jago pengawal menghantam punggungnya. Gusar luar biasa Leng Bwe Hang mendadak tangannya merauk ke belakang hingga ujung senjata orang kena ditangkapnya. Pergi bentaknya keras. Berbareng pengawal itu ditariknya terus dilemparkan ke jurang. Tapi kesempatan itu dipergunakan juga oleh Coh Chiao Lem untuk menjemput sepotong batu terus diremas menjadi kerikil, ia memberi tanda agar tiga jago pengawal yang mengeroyok Leng Bwe Hang itu menyingkir dahulu, lalu dengan gaya Boan Tian Hoa U atau hujan grimis memenuhi langit, batu-batu kerikil itu dipakainya sebagai senjata rahasia terus dihamburkan ke arah Leng Bwe Hang. Karena jaraknya dekat, tenaga Coh Chiao Lem besar pula maka pedang Leng Bwe Hang tak kuat menahannya hingga tubuhnya tertimpuk beberapa batu itu, ia menjerit dan terpeleset pula tak ampun lagi orangnya terjerumus ke bawah jurang yang curam itu. Namun begitu, selagi Leng Bwe Hang terapung di udara terbuka itu ia masih sempat berteriak tajam, Leng Bwe Hang katakanlah. Apakah kini masih tak mau kau berkata terus terang? Saat itu kebetulan Leng Bwe Hang baru berpaling sehabis membanting mampus jago pengawal tadi hingga adegan mengerikan dapat disaksikannya suara teriakan Ye Wuhang masih berkumandang di angkasa luar dan menggoncang Sukma. Kaget dan gugup luar biasa Bwe Hang oleh kejadian itu, tanpa menghiraukan mati hidupnya sendiri, dengan tipu cun kut mo'ing atau burung elang menjulang ke langit, mendadak ia mencelap ke atas setinggi beberapa tombak terus menyambar lewat di atas kepala Chow Chow Leng, pedangnya dipakai menikam pula dari atas hingga kepala Chow Chow Leng terancam, terpaksa Chow Leng berkelit dan karena kerepotan berkelit itu hingga tak sempat melukai Leng Bwe Hang. Dan setelah melayang lewat di atas musuhnya, Leng Bwe Hang terus memburu maju sambil berteriak, Ya akulah anak itu, anak yang dibesarkan di Hang Chiu itu. Namun tak terdengar lagi oleh Leng Bwe Hang, ketika ia memburu sampai di tepi jurang, lapat-lapat masih terlihat olehnya kain baju Leng Bwe Hang terapung di udara. Dan ketika Bwe Hang bermaksud ikut terjun ke bawah, senjata musuh dari belakang dan kanan kiri sudah menyerang datang sekaligus. Nyata ketiga jago bayang kara yang mengeroyok Lao Ye U Hang tadi sudah bergabung dengan kawan-kawannya dan Chow Chow Leng dengan tujuan hendak mendesak pendekar besar yang tiada bandingannya ini terjeblos juga ke dalam jurang. Sebagai seorang ahli silat kalau menghadapi detik-detik paling berbahaya, otomatis lantas berkelit dan melontarkan serangan balasan. Begitu juga dengan Leng Bwe Hang, cepat ia mengeluarkan ilmu pedangnya yang liai, dengan gerak tipu taiboh liusoa atau pasir berhamburan di gurun luas, pedangnya berputar cepat dan sinar perak berkilauan hingga mirip angin topan dan hamburan pasir, para jago pengawal itu terdesak hingga mati silau, seorang di antaranya segera tertusuk luka dan Chow Chow Leng pun terpaksa melompat mundur. Dan saat itulah Leng Bwe Hang sudah bisa melompat pergi keluar dari tengah kepungan. Jagoy yang mengeroyok bersama Chow Chow Leng itu menggunakan senjata sepasang hik, yakni senjata berberituk setengah golok dan setengah tombak. Saat itu ia sedang menubruk maju, sepasang senjatanya terus menikam ke muka Leng Bwe Hang. Ketika mendadak Bwe Hang merasa angin tajam menyambar, tiba-tiba ia menahan gaya menyelonongnya ke depan, bagai ketiran cepatnya ia menggeser ke samping, menyusul dengan gerakan bot hun kian jit atau menyingkap awan melihat matahari, tangan kirinya terus mengayun ke belakang hingga terdengarlah suara Bleng, telapak tangannya tepat menggeblok di atas punggung senjata lawan yang terbuat dari tembaga itu, dan karena gablokan keras ini, lengan jago pengawal itu menjadi kaku pegal, orangnya pun terhuyung-huyung pergi, dan tak bisa menahan diri, tanpa ampun lagi ia pun terjerumus ke bawah jurang bagai layangan terputus benangnya. Pabila kemudian Leng Bwe Hang menghantam dan menikam sambil memutar tubuh, kembali ia menghadapi Chow Chow Lem dan tiga begundalnya yang lain. Pedil luar biasa hati Leng Bwe Hang, sebenarnya ia berniat terjun juga ke bawah jurang untuk mencari mayat Lao Ye U Hang, tapi bila terpikir olehnya yang mati biarlah sudah, ada lebih baik membalaskan sakit hatinya saja. Maka kemudian ia pun mengurungkan maksudnya dan nerangsek musuh secara kalap. Sementara itu Chow Chow Lem telah mengayun tangannya menimpukan peluru batunya lagi dengan kuat. Namun saking gusarnya Leng Bwe Hang menjadi nekat, tiba-tiba ia menengadah dan bersiul panjang, tahu-tahu pedangnya seakan berwujud suatu sinar pelak, orangnya berikut senjatanya terus menerjang maju, di mana angin pedangnya datang, disitulah batu kerikil itu tergoncang pergi, tiada satupun batu itu dapat mengenai tubuhnya. Terkejut luar biasa Chow Chow Lem oleh ketangkasan Leng Bwe Hong, lekas ia menyuruh ketiga jago bayang kara tadi membantu dirinya berjaga lebih rapat agar orang tiada jalan buat menerjang ke bawah. Tadi ketika Lao Ye U Hang terjerumus ke dalam jurang, saat itu Bugin Ye A O sedang mencecar para larma yang menjadi lawannya itu hingga kalang kabut. Barisan pedang Tian Leong Kiam Tin yang dipasang para larma itu sudah bobol, pula dua larma sudah dipukul mampus oleh Chow Chow Tian Xing. Keruan Ging Ye A O makin gencar mendesak musuh, ia mengeluarkan tipu-tipu mematikan ajaran asli Pek Hoat Moli yang ganas itu hingga pedangnya membawa sinar tajam gulung-gemulung naik turun, enam larma yang masih ketinggalan itu belum sempat memperbaiki kedudukan mereka, tahu-tahu sudah kerupukan dicecar oleh Bugin Ye A O. Tian Hiong Xiang Jin adalah sute atau adik guru Tian Bong Sian Su, tingkatannya paling tinggi di antara ke enam larma itu, kini di hadapan para murid keponakannya itu sudah tentu ia malu dicecar kalang kabut oleh seorang anak darah. Maka dengan ilmu kepandayan Tai Lik Kong Jiu atau ilmu pukulan tenaga raksasa, ia memotong dulu ke samping dengan pedang menurut gerakan Pek Kose Uye atau Bangau Putih menyisik bulu, menyusul telapak tangan kanan di bawah perlindungan pedangnya tadi terus mencengkeram ke depan dengan gaya Kim Patem Jau atau Macan Tutun mengulur cakar, dada Bugin Ye A O hendak dicengkeramnya. Tak terduga cengkeramannya itu ternyata mengenal tempat kosong, tahu-tahu Bugin Ye A O sudah menghilang, tapi di sebelah lain lantas terdengar suara belak-beluk dua kali, seorang larnma telah tertangkap Bugin Ye A O terus diayun ke depan hingga menumbuk badan seorang lama lain dan keduanya pun terjatuh celentang menggelongsor di depan kaki Tian Hiong Xiang Jin sambil menjerit kesakitan. Saat itu kebetulan Tian Hiong lagi melangkah maju, hingga tak bisa direm lagi tepat menginjak di atas kepala seorang lama itu. Karena terjadinya di luar dugaan hingga Tian Hiong terkaget. Dan pada waktu sedikit merandeknya itulah, cepat luar biasa Ging Ye A O telah mengayun pedangnya sekonyong-konyong Tian Hiong merasa lehernya nyeri, daun kuping sebelah kiri sudah berpisah dengan tuannya saking sakitnya Tian Hiong menjerit lucu dan lekas melompat ke belakang. Tapi melompat mundurnya itu kebetulan membentur salah seorang lama lain pula hingga keduanya sama-sama tergelincir masuk jurang. Tinggal Seng Tian Ting yang sudah pernah merasakan betapa lihainya Bugin Ye A O ketika bentrok di gulun pasir dulu, maka kini yang dia harapkan asal bisa menyelamatkan diri paling perlu, kedua potlot bajanya menyerang sambil menjaga diri rapat-rapat. Kebetulan juga bagi Bugin Ye A O sikap Seng Tian Ting ini, ia pun tidak menggubris orang dulu, maka sekejap saja tiga lama terakhir telah dapat dibinasakannya semua. Habis itu, selagi ia berpikir melayani lawan yang paling kuat, Seng Tian Ting, mendadak dilihatnya Lao Ye U Hang yang bertempur di puncak depan itu terjatuh ke dalam jurang. Keruan terkejut sekali Bugin Ye A O, meski belum lama berkenalan dengan Lao Ye U Hang, tapi hubungan mereka sangat rapat, maka tanpa pikir lagi ia menggunakan ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh ajaran Pek Hoat Moli yang tunggal untuk terjun juga ke bawah, ketika orangnya melompat turun, masih sempat ia membaliki tangan. Menimpukan senjata rahasianya yang lihai, beberapa buah jarum perak yang lembut, hingga pergelangan tangan Seng Tian Ting terluka. Seng Tian Ting sudah cukup asam garam, ia kenal betapa lihainya jarum semacam ini. Maka lekas ia menutup jalan darahnya dan duduk tenang di tanah, ia mengangkat pedangnya yang tajam itu membeli daging tangan sendiri untuk mengeluarkan jarum yang menancap masuk ke dalam itu, begitu asik dan kuatir ia mengurus dirinya hingga pertarungan sengit mati-matian antara Che Chin Kun melawan Sin Leong Chu di sampingnya tak dihiraukan lagi. Ketika Sin Leong Chu mendengar teriakan Leng Bwe Hang tadi, kemudian dilihatnya Bu Ging Ye A O melayang turun ke bawah jurang, ia menjadi terkejut sekali. Dan karena sedikit mileng itu, sepasang pedang angin dan guruh Che Chin Kun telah menusuk tiba. Saking gusarnya Sin Leong Chu mengertak gigi. Marilah, kalau bukan kau yang mampus, biarlah aku yang mati bentaknya sengit. Habis itu, berulang kali ia menghindarkan serangan lawan menyusul dengan gaya Hyo Chu I Hing Chiu atau perahu berjalan menentang arus air, ia melompat ke samping buat balas merangsak mati-matian melawan Che Chin Kun. Kedua orang itu sebenarnya sudah otot lemas dan tenaga habis, dengan susah payah sesudah mereka mengumpulkan tenaga tadi sedikit. Tapi kini harus bertempur lebih seru lagi hingga kedua pihak mengalami saat-saat berbahaya, saking hebatnya pertarungan mereka ini hingga keduanya seakan sudah kalap. Sin Leong Chu merasa kepalanya seakan pecah, ia insyaf tak sanggup bertempur terus, tapi untuk berhenti juga tak mungkin. Mendadak ia mengertak gigi, pikirnya sekalipun aku harus mati tak nanti ku biarkan dia hidup sendiri. Segera ia menarik napas kuat-kuat dan mengumpulkan semangat. Mendadak ia mengenjot tubuh sekuatnya mencelat lebih dua tombak ke atas, dari atas udara sambil berpeluk aneh. Pedangnya berputar terus membacok ke bawah, dari gaya pekho jiong tian atau bangau putih menjulang ke langit, segera ia menyerang dengan tipu goeng bok to atau elang lapar menyambar kelinci. Sungguh Che Chin Kun tak pernah menduga setelah bertempur sekian lamanya dan sudah payah, masih sanggup Sin Leong Chu mengeluarkan serangan berbahaya itu. Maka pedang kanannya segera ia ayun dengan gerak tipu giok taiwi yao atau sabuk kemala melilit pinggang, dengan maksud memotong ke atas, siapa duga mendadak pandangannya menjadi gelap, tahu-tahu bayangan orang sudah menyambar datang, mendadak pundaknya kena didepak orang dengan keras hingga sakitnya meresap tulang. Bahkan belum sempat ia menjerit aduh, tiba-tiba bahu kanan terasa pegal juga, ternyata pek hei hiat sudah kena ditotok jari musuh pula. Kiranya Sin Leong Chu cukup cerdik, ia tahu ilmu kepandaian Che Chin Kun sangat hebat dan sudah kenal semua ilmu serangannya, maka ketika menubruk ke bawah tadi ia pura-pura membacok dengan pedangnya, tapi mendadak kakinya yang mendepak pundak orang, dan pada saat orang terhuyung-huyung, cepat sekali ia mengangkat jarinya terus menjojoh kepek hei hiat di bahu orang dan dengan tepat kena sasarannya, tanpa ampun lagi Che Chin Kun terguling. Senang luar biasa Sin Leong Chu oleh hasil itu, ia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Su Heng, Su Heng, aku telah membalaskan sakit hatimu habis itu, pedangnya yang sudah terangkat itu terus membacok ke bawah. Siapa duga, Che Chin Kun bukanlah sebarangan orang, sejak umur 10 tahun ia sudah berlatih pedang, sampai kini sudah lebih 70 tahun ia meyakinkan ilmu kepandaiannya itu, keuletan selama 70 tahun itu tidaklah biasa, meski dalam keadaan payah dan kini terluka parah pula, namun pergulatan sebelum ajalnya masih luar biasa talihainya mendadak dengan gaya Ho 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 An Sin atau macan mendekam membalik tubuh, tiba-tiba kakinya menendang keselangkangan Sin Leong Chu. Ketika Sin Leong Chu hendak mengejot tubuh meloncat pula, namun sudah telat, dengan tepat ia kena di depak kaki giri Che Chin Kun terus ditambahi pula menyerampang dengan kaki kanan, beruntun ia kena dua serangan. Tapi sempat pula Sin Leong Chu menimpukan pedangnya, ia mengeluarkan tipu terakhir dari ilmu pedang tatmo yang disebut tek hang keanjit atau pelangi menembus sinar matahari, dengan tepat pedangnya menancap menembus dada Che Chin Kun, lalu ia jatuh terguling dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya hingga salju putih berubah menjadi merah. Di sebelah sana pertarungan leng BWE Hang kontra Chow Chow Lem juga sudah sampai detik yang menentukan. Ketiga, jagob pengawal yang tadinya mengeroyok lau Ye U Hang terpaksa harus mundur terus tak tahan oleh kiam hoat BWE Hang yang mahalihai. Kepung dia, cecar dia. Jangan kendor bentak Chow Lem memberi aba-aba pada ketiga begundalnya yang mulai juri itu. Nyata karena melihat keadaan leng BWE Hang yang sudah payah, jidatnya berkeringat sebesar butiran kedolai, maka Chow Lem tahu orang sudah sampai saat terakhir yang tak tertahankan lagi. Dan karena terus didesak oleh Chow Chow Lem, ketiga jagob pengawal tadi tak berani melarikan diri lebih dulu, terpaksa mereka membalik dan ikut mengeroyok mati-matian. Leng BWE Hang ingat bahwa terjerumusnya lau Fie U Hang ke dalam jurang justru karya ketiga pengawal itu, memangnya ia khawatir kalau orang lolos, kini melihat mereka malah balik minempurnya, tentu saja menjadi kebetulan baginya, saking murkanya hingga kedua matanya seakan berapi, ia mengumpulkan semangat dan mengunjuk ke tangkasannya, sekali pedangnya mi nyempuk hingga senjata Chow Chow Lem ditolak ke samping, mendadak ia mendoyong maju terus menghantam dengan gerakan Tan Chiyo K.P atau tangan tunggal membelah pilar, salah seorang pengawal itu terus dihantamnya dan seketika tulang lehernya patah dan orangnya terguling. Dari samping lekas Chow Chow Lem menubruk lagi susul-menyusul menyerang dua kali. Tapi Leng BWE Hang sempat berkelit, dan ia berputar pula, dengan gerakan liong hingwipoh atau naga berjalan terbang, tahu-tahu ia sudah berada pula di belakang seorang jagob pengawal lain, ketika telapak tangan kirinya menabok dengan tenaga raksasa, lekas jagob pengawal itu menggunakan gerakan iao cucu antian atau burung elang terbang ke langit, cepat orangnya mumbul ke atas. Namun sudah tak keburu lagi, terdengarlah suara plak yang keras, sebelah pahanya sudah kena digablok hingga orangnya terpelanting dan terjeblos sekalian ke jurang yang tak terkirakan dalamnya. Melihat kawannya satu persatu di ringkasih Leng BWE Hang, tertinggal jagob pengawal terakhir menjadi ketakutan luar biasa hingga semangatnya seakan terbang ke awang-awang, segera ia menarik diri hendak angkat langkah seribu, tapi sudah telat, mendadak BWE Hang memutar pedangnya terus memburu maju dengan tipu liusingkan GWE atau bintang meluncur mencapai rembulan, suatu tipu yang maha hebat dari Tian San Kiam Hoat. Hanya terlihat sinar tajam berkelebat bagai anak panah terlepas dari busurnya tentu saja jago pengawal itu tak mampu menahannya seketika juga kena ditusuk tembus oleh Leng BWE Hang. Secara sengit Leng BWE Hang berturut-turut membinasakan tujuh jago kerajaan kelas 1, napasnya sudah tersengal-sengal, seluruh badannya panas luar biasa, sebaliknya hawa dingin pegunungan salju sangat menusuk tulang, tanpa terasa Leng BWE Hang menggigil, kepalanya pun terasa berat. Dalam pada itu serangan Coh Chiaulem telah datang pula secara bertubi-tubi hingga terpaksa Leng BWE Hang mundur terus dan akhirnya terdesak sampai tepi jurang. Menduga keadaan orang boleh diibaratkan pelita kehabisan minyak, Coh Chiaulem menjadi senang luar biasa. Ia tertawa sinis dan mengejek, haha, Leng BWE Hang, tiba juga ajalmu hari ini menyusul ujung pedangnya mengarah ke depan terus menusuk ke tenggorokan Leng BWE Hang. Tak ia duga karena ejekannya itu telah membuat pikiran Leng BWE Hang menjadi sadar. Pengkhianat, bentaknya mendadak, kau ingin mendapatkan diriku? Ha jangan kau harapi. Habis itu pedangnya membalik mendadak terus memotong pergelangan tangan musuh dan sekalian menusuk ke pinggang pula. Sekali gerakan dua serangan. Maka tusukan Coh Chiaulem itu dipatahkan dengan mudah saja sebaliknya malah balas menyerang. Keruan Chiaulem sangat terkejut, ia berbalik terdesak mundur beberapa tindak, berkat pedang pusakannya yang cukup disegani ia putar dengan rapat untuk melindungi tubuhnya segera ia mengubah ilmu pedangnya untuk menjaga diri sebisanya. Sebenarnya tenaga Leng BWE Hang sudah hampir ludes tenaga aslinya tapi karena kata-kata Coh Chiaulem yang menyinggung tadi hingga mengingatkannya akan kematian laut. Ye U Hang, entah dari mana datangnya tenaga seketika semangatnya terbangkit, ia balas menyerang dan mencecar terus semakin kencang, setiap serangannya selalu mengincar tempat Coh Chiaulem yang mematikan. Tak kala itu di atas gunung mustak hanya terdengar suara angin menderu dan pecahnya es yang gemuruh. Belasan jago kerajaan yang dibawa Coh Chiaulem dan delapan lama jago Tiah Leong Pei yang dibawa Tian Bong Siansu itu sudah hampir terbinasa semua. Hanya tertinggal Seng Tian Ting yang masih asik duduk di tepi jurang sedang mengatur pemapasannya untuk mencegah racun jarum yang melukainya tadi. Coh Chiaulem dan Leng Bewe Hang sama-sama tak tahu bagaimana keadaan pertempuran di antara orang-orang sendiri. Ketika itu seakan semuanya menjadi sunyi, seluruh gunung seperi mati beku, diam-diam mereka khawatir. Leng Bewe Hang sudah tak memikirkan mati hidup sendiri, hanya keselamatan kawan-kawannya yang ia kualirkan, maka setiap tipu serangannya tak pernah kendor dan semakin lihai. Coh Chiaulem berteriak memanggil beberapa kali, tapi tiada jawaban, tak tertahan lagi keringat dingin membasai tubuhnya. Lekas pedangnya menolak ke depan, lalu orangnya mendadak melompat mundur. Tak ia duga baru tubuhnya bergerak, angin tajam senjata musuh sudah menyambar di atas kepalanya. Waktu ia menangkis, segera dilihatnya Leng Bewe Hang sudah mendahului di depannya dan mencegat jalan larinya. Dalam keadaan begitu, tak bisa tidak bulu Roma Coh Chiaulem mengkirik. Leng Bewe Hang, demikian teriaknya khawatir. Betapapun juga kita adalah saudara seperguruan, pertempuran hari ini masing-masing pihak banyak yang gugur, hanya kita berdua saja yang beruntung masih hidup. Kenapa kau masih ingin mengadu jiwa mati-matian, tidakkah lebih baik kita pergi ke arah sendiri-sendiri agar keduanya terluput dari bencana? Akan tetapi Leng Bewe Hang tak menggubris ocehan orang, pedangnya semakin kencang menyerang dan selalu mengincar tempat mematikan. Cepat Chiaulem memutar tubuh, pedangnya menangkis terus membabat, ia mencoba balas menyerang. Tak terduga Leng Bewe Hang lantas menggertak keras, orangnya terus menubruk maju dan ujung pedangnya tahu-tahu sudah menggores sekali di pergelangan tangan Chow Chiaulem. Saking sakitnya Chow Chiaulem mengeram, keringatnya sebesar butiran kedelai menetes. Leng Bewe Hang, benarkah kau tak memikirkan sesama saudara perguruan lagi teriaknya kemudian? Hektometer, pengkhianat, lihat serangan jawab Bewe Hang dengan sekali tusuk. Terpaksa Chiaulem menangkis sekuatnya dengan tipu Sing Lionen Hang atau naik naga memancing burung Hang. Tapi, serangan Leng Bewe Hang masih terus menerus tak terputus hingga Chow Chiaulem terdesak mundur beberapa tindak lagi, saat-saat berbahaya selalu mengancam dirinya otot hijau menonjol di jidatnya. Dan begitulah, bila Leng Bewe Hang mendesak maju selangkah, maka Chow Chiaulem lantas terdesak mundur setindak, pelahan-lahan akhirnya terdesak sampai tepi jurang. Kalau melihat kedudukan pada saat itu, sebenarnya mudah saja bagi Leng Bewe Hang untuk membinasakan Chow Chiaulem, tapi karena Bewe Hang hendak membalaskan sakit hati Lao Ye Uhong, ia pun ingin mendesak Chow Chiaulem terjerumus ke jurang. Maka ia tidak lantas membunuh orang, melainkan bagai kucing memainkan tikus, ia mendesak dari sini dan mengejar ke sana. Keruan saja gugup luar biasa Chow Chiaulem, beberapa kali ia mengeluarkan gerak tipu berbahaya berusaha meloloskan diri. Leng Bewe Hang tertawa dingin melihat lawannya kerupukan, mendadak ia mengkeret ke bawah dan secepat kilat ia menusuk enggorokan musuh. Tusukan itu begitu jitu lagi ganas, meski Chiaulem tahu bila mundur lagi beberapa tindak pasti orangnya akan terjatuh ke jurang, tapi bila tak mundur, pasti lehernya akan ditembusi pedang orang. Terpaksa ia pilih mundur setindak sambil pedang menangkis. Tapi cepat sekali Leng Bewe Hang menarik serangannya itu, lalu dengan mata melotot, pedangnya mengayun dan kembali menusuk pula dengan cepat, sekali ini menikam ke dada orang. Dan karena terpaksa lagi-lagi Chiaulem mundur setindak dan senjatanya menangkis lagi. Namun sekali ini Bewe Hang tidak menarik kembali serangannya, tapi ujung pedangnya menekan kuat ke bawah menyusul sedikit berubah tempat tangannya, mendadak ia menikam dari samping, dengan tenaga menekan terus membalik itu, serangan ketiga ini terus menyabet secara keji ke bahu musuh. Insya akan bahaya itu, Chiaulem tak berani menyambut serangan itu, ia mendekam ke bawah terus menggeser dan melompat mundur lagi beberapa tindak. Tapi mendadak kaki kirinya terasa menginjak tempat kosong, setengah tubuhnya sudah terapung di luar tebing curam itu. Keruan saja luar biasa kagetnya hingga semangat seakan terbang, lekas ia berusaha mengantapkan tubuh dengan sebelah kakinya yang masih menancap di tanah itu. Namun saat itulah ujung pedang Leng Bewe Hang sudah diarahkan padanya lagi, sinar pedang yang gemerdep itu tampaknya sudah tinggal menusuk ke dalam rongga dadacoh Chiaulem. Dalam keadaan begitu, Chiaulem sudah memejamkan mat menantikan ajalnya tiba-tiba terdengar Leng Bewe Hang menjerit, aduh tau-tau pedangnya yang hampir menempel dadacoh Chiaulem itu terjatuh ke tanah. Waktu Chiaulem mementang matu dan melibat seluruh badan Leng Bewe Hang dalam keadaan gemetar, otot daging pada mukanya terlihat berkerut-kerut, sikapnya tampak sangat menderita. Namun masih belum berani Chiaulem semelarangan bergerak, kemudian dilihatnya Leng Bewe Hang gemetar lebih hebat lagi hingga menekuk lutut mendeprok ke bawah seakan roboh, barulah Chiaulem luar biasa girangnya, cepat ia melompat maju terus menghantam, dan nyatanya sama sekali Leng Bewe Hang tak melawan hingga kena terpukul roboh olehnya. Kiranya Leng Bewe Hang sejak muda sudah tinggal di Tian San, di tempat yang tinggi dan dingin itu menyebabkan ia mendapatkan suatu penyakit aneh yang seringkah bila kumat lantas seluruh tubuhnya terasa kaku kejang. Belakangan meski ilmu silatnya semakin tinggi, dan penyakit kejang itu pun jarang kumat, tapi kadang-kadang masih bisa juga datang mendadak. Seperti dulu waktu terkurung di penjara air gosem kue pernah kumat sekali. Dan kini setelah seharian bertempur mati-matian di tepi sungai es yang dingin, terlalu banyak keluar keringat dan kemasukan hawa dingin itu, akibatnya pada saat terakhir yang menentukan itu penyakit kejangnya tiba-tiba kumat hingga ilmu silatnya yang tiada bandingannya tak berguna sama sekali. Kesempatan itu tak disiasiakan Chow Chiaulem, dengan cepat ia menubruk maju dan dengan totokan berat ia menotok jalan darahun hian hiat Leng Bwe Hong. Habis ini saking gembiranya ia tertawa berbahak-bahak seperti orang gila. Kemudian ia pun meringkus Leng Bwe Hong rat-rat dengan akar rotan yang terdapat di situ. Rotan pegunungan sangat tulet dan kuat, sekalipun Leng Bwe Hong nanti sudah sadar, untuk melepaskan diri ia harus meronta keras, tapi bila ia meronta-ronta tentu segera diketahui Chow Chiaulem yang lantas bisa memberi pukulan yang lebih berat pula, oleh karena itu Chow Chiaulem tidak menjadi khawatir. Dan karena pergulatan mati-matian tadi, sebenarnya Chow Chiaulem juga sudah pinggang pegal dan tulang lemas, pandangan matanya pun sudah kabur. Setelah mengasuh sejenak, tiba-tiba terdengar suara Seng Tianting merintih. Dengan mengempit Leng Bwe Hong, cepat Chow Chiaulem memburu ke sana, dan ia memeriksa, ternyata Seng Tianting bermuka putih-pucat, nyata keadaannya juga sangat payah. Hi, mengapakah kau tanya Chiaulem kaget oleh keadaan kawannya itu? Ketika Seng Tianting melihat bahwa Chow Chiaulem berhasil menangkap Leng Bwe Hong, ia menjadi girang dan karena itu juga semangatnya lantas terbangkit. Aku terkena jarum berbisa bang satu wanita tadi, beruntung luekanku cukup dalam, dengan mengatur napas dan menggerakkan darah, kini sudah tidak berbahaya lagi, Tianting menerangkan. Dan bagaimana dengan lu? Eh, Leng Bwe Hong telah kau tangkap? Atas pertanyaan orang, Chow Chiaulem menjadi bangga. Memangnya aku adalah suhengnya, dengan ilmu pedangnya mana sanggup ia menandingiku katanya tertawa. Akan tetapi jawaban itu tentu tak bisa dipercaya Seng Tianting, namun begitu tidak urung ia mengucapkan selamat juga atas hasil Seng kawan itu. Walaupun kita kehilangan beberapa ratus orang dan belasan jagoan, tetapi dapat menangkap pentolannya rasanya masih tidak rugi, demikian Chow Chiaulem membuat pula dengan tertawa. Dan waktu mereka memandang sekelilingnya, tertampak air es telah menjadi merah karena banjir darah, mayat-mayat bergelimpangan, dan masih terdengar pula suara sesambatan terputus-putus yang mengerikan. Selagi Chiaulem hendak memerintahkan Seng Tianting coba memeriksa lagi lebih jelas kerugian di pihaknya dan pihak musuh, dan jika menemukan musuh yang masih belum mampus, boleh sekalian menambai pula satu tusukan. Tiba dari lembah gunung sana lapat-lapat terdengar suara drapan kuda yang berkumandang datang. Bertempur selama sehari suntuk rasanya hampir mampus saking letihnya, kini bila yang datang ini adalah musuh, bagaimana kita bisa menahannya kata Tianting meloncat bangkit kuatir. Lebih baik kita lekas angkat kaki saja. Meskipun Chow Chiaulem berani membuka mulut besar, tetapi sebenarnya ia pun tak sanggup bertempur lagi saking letihnya. Waktu ia melongok lagi, ia lihat di tepi sungai es sana menggeletak Sin Leong Chu, Chow Chiaulem dan Che Chin Kun bertiga dengan bermandi darah, ia berlari-lari mendekatinya dan menendang mereka masing-masing dua kali, tetapi ketiga orang itu sedikit pun tidak mengelak, terang sudah tak berfernyawa lagi. Chiaulem coba menggeledah seluruh tubuh Sin Leong Chu, namun akhirnya tangannya tetap ditarik keluar dengan hampa. Tiba-tiba ia menotok dan membuat sadar Leng Bwe Hong, lalu secepat kilat ia melolos pedangnya dan tahu-tahu jari jempol kanan Leng Bwe Hong sudah ditabasnya. Habis itu ia pun berteriak keras, nah, biar kau tidak bisa memainkan pedang pula selama hidupmu. Nampak kelakuan Chiaulem yang luar biasa itu, Sen Pianting tercengang. Tapi sebaliknya Chow Chiaulem masih tertawa gila dengan kepala menengadah. Sin Leong Chu dan Che Chin Kun sudah binasa semua, katanya kemudian kepada Sen Pianting. Leng Bwe Hong telah menjadi cacat pula. Sejak kini, di jagad ini tiada orang yang kiam hoatnya dapat menandingi aku lagi. Jika Chow Chiaulem berkata dengan bangga dan merasa gembira, adalah sebaliknya Sen Pianting yang merasa ngeri. Pikirnya, Leng Bwe Hong dan Sin Leong Chu masih boleh juga, tetapi Che Chin Kun adalah orang sendiri, ternyata ia juga gembira atas kematiannya dan bersyukur akan kemalangannya. Sementara itu Leng Bwe Hong yang jadi jempolnya dikuningi, sungguhpun sakitnya meresap tulang, namun ia tidak merintih, bahkan sebaliknya Fah pun bergelak tertawa. Ha, hanya dengan ilmu pedang mulantes kau herani malang melintang di kolong langit ini ejeknya kemudian menjengek. Hektometer, mungkinkah sedang mimpi saja? Mimpi Chiaulem melotot. Coba katakan, siapa yang masih bisa menandingi aku? Kitab Pelajaran Pedang dan Ilmu Pukulan Suhau, siang-siang aku sudah menyimpannya baik-baik, kata Bwe Hong. Dan siapa saja yang menerima warisan kitab itu duriku, siapapun pasti akan bisa mengalahkanmu.